Pak, mes. Jervin, halo. Halo, apakah kita bisa mulai, Pak Edi? Baik, Pak. Saya mulai, ya. Ya, baik. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama saya mewakili teman-teman dari Tropon Boss Indonesia mengucapkan selamat datang pada acara webinar dalam seri Mengelola yang Tersisa di sesi yang berjudul Kearifan Lokal di Era Perubahan Iklim. Ini, kalau tidak salah, sesi ketujuh, ya Pak Edi, ya. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Ati Widayati yang akan memimpin sesi dalam webinar ini. Saya sekarang ini adalah peneliti dan analis di Tropon Boss Indonesia. Ya, jadi meskipun latar belahang saya tidak terlalu dekat dengan topik-topik hari ini, tapi banyak sekali yang saya pikir relevan ya untuk perubahan iklim dan juga pengelolaan landscape gitu. Jadi, saya pikir ini juga menarik untuk sekaligus saja yang belajar untuk saya. Baik, jadi kita akan mulai, Bapak dan Ibu. Pertama-tama mungkin saya akan minta tolong Pak Edi, Pak Dr. Edi Purwanto selaku Direktur Tropon Boss Indonesia untuk membuka dan memberi sedikit pengantar terhadap webinar ini secara umum dan juga terhadap sesi pada siang hari ini. Silakan, Pak Edi. Terima kasih, Mbak Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang mahasiswa bahwa pada siang ini kita bisa berkumpul. Sebuah webinar ini topiknya sudah kita pikirkan sejak dua bulan yang lalu pada waktu itu. Pada saat itu, saya sebagai rekan Pak Minarso, kita berdiskusi dengan Pak Minarso, ahli kearifan lokal dari Jawa, ahli pengetahuan lokal atau kearifan lokal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada waktu itu, beliau menyampaikan yang sudah pranotomongso. Pranotomongso adalah merupakan sebuah panduan nenekmu yang kita dulu dalam bertani, menentukan kapan musim tanam, kapan terjadi hujan besar, kapan harus menyimpan air dan sebagainya. Namun demikian, dengan berbagai perubahan saat ini, saat ini sudah tidak dipakai, atau banyak yang tidak mengetahui lagi, Oleh karena itu, Pak Minarso sangat tertarik, dan juga saya sangat tertarik juga untuk menampilkan topik ini dalam webinar. Karena webinar ini mengelola yang tersisa, dalam webinar ini juga mengelola yang tersisa untuk kearifan-kearifan lokal, yang dulunya digunakan nenekmu yang kita, untuk menjaga, untuk beradaptasi hidup, dan di dalam kehidupan mereka. Sehingga kita sampai saat ini. Untuk itu, kami tertarik sekali dengan topik ini. Lalu Pak Minarso minta, kalau bisa dicarikan ahli klimatologi Mas Edy. Oleh karena itu, pada waktu itu saya mencoba untuk mengumpul Pak Daniel Murthyarso tentang topik ini. Dan Alhamdulillah, bersyukur sekali, Pak Daniel juga berkenan sebagai narasumber, sebagai pembahas. Lalu kemudian kalau hanya berbicara tentang kearifan lokal, pranotomongso, ini hanya meliputi Jawa. Sedangkan webinar kita mencakup nasional, oleh karena itu kami meminta pada waktu itu Ibu seorang antropolog dari UI, namun karena pada waktu itu ada pergeseran waktu, akhirnya belum tidak bisa. Dan kami bersyukur sekali, Pak Heri juga sewarat, yang antropolog juga, yang baru kami kenal beberapa tahun ini, bersedia untuk menggantikan Bu Suraya Afib pada waktu itu. Terima kasih, saya ingin memberikan pembukaan sedikit. Saya mengikuti Pak Mena juga, yang selalu menampilkan gunungan di awal presentasi. Inilah merupakan salah satu simbol kearifan lokal kita, yang dari nenek- nenek kita, yang masih begitu populer sekali. Jadi ini adalah bagaimana pentingnya ekosistem hutan di dalam menjaga kesimbangan kehidupan. Jadi di sini ada manusia, ada rumah, ada manusia, dan di sini adalah hutan, di mana hutan ini sumbernya adalah pohon kehidupan. Dengan adanya pohon kehidupan ini, maka semua bisa berinteraksi, bisa terjadi proses ekologi yang sangat baik, sehingga ekosistem terjaga. Lalu antara hutan dengan kehidupan manusia, ini ada yang menjaga. Ada semacam buffer zone, semacam penyangga. Dengan demikian, tidak langsung antara hutan dengan aktivitas manusia itu, langsung namun ada semacam buffer zone-nya. Ini nanti yang akan saya bahas juga, di dalam membahas kearifan Sunda, bahwa kearifan lokal kita itu tata gunalahan, mesti ada buffer zone-nya. Antara hutan dengan kota, atau dengan fungsi produksi. Sebuah kearifan ini nanti, ini sangat terjadi kesimbangan, namun kalau kesimbangan itu hilang, hutan ini ditebang dan sebagainya, lalu perusahaan terjadi, maka terjadilah apa yang disebut dengan perubahan itu. Dan perubahan itu sudah disimbolkan oleh nenek-nenek yang itu dalam bentuk api. Dan kebakaran hutan yang terjadi saat ini, itu sudah di dalam kearifan lokal, kita sudah digambarkan, bahwa apabila hutan ini dirusak, dan ekologi tidak terjadi kesimbangan, ekologi lalu terjadi hal-hal yang kesimbangan ini terganggu, maka akan timbulah bencana, yang mungkin kita lihat saat ini. Jadi ini yang sering digunakan di dalam seni pewayangan, untuk menjadi pengganti adekan, dan ini menyebabkan simbol dari, kalau terjadi kepakaran dan sebagainya. Jadi sudah lengkap sekali pengetahuan lokal kita ini sebetulnya, kearifan lokal kita ini. Kami bersyukur sekali bahwa ketiga narasumber sudah hadir di sini. Selamat siang Pak Daniel Murdiarso. Selamat siang Pak Mas Finarso dan Pak Heri juga suara. Saya sudah mengenal Pak Daniel itu sudah cukup lama, sejak tahun 90-an pada waktu itu. Pada waktu itu beliau masih aktif sebagai konsultan hidrologi. Lalu saya 10 tahun menghilang, lalu kembali lagi pada tahun 2000, pada waktu beliau sudah menjadi pimpinan atau menjadi direktur Impact Center. Dan pada waktu itu tahun 2000-an, kalau tidak salah bersama dengan Bu Co, Pak Mena, mengadakan kursus tentang pendukaan karbon stok. Di mana saya juga ikut padahal sebagai peserta. Dan saya masih ingat di hari terakhir pelatihan itu, Pak Daniel memanggil peserta satu demi satu, termasuk saya, dan beliau memberikan nasihat termasuk apa langkah-langkah ke depan dari pelatihan ini. Dan salah satu nasihat beliau kepada saya, bahwa saya sebagai orang yang sudah menyayang S3 harus bekerja dan berjuang, contohnya Pak Daniel, pada waktu dengan berbekal hanya komputer dan misinfek, dia bisa mengembangkan Impact Center yang akhirnya bisa menarik banyak dana. Dan itu menjadi inspirasi saya, dan akhirnya saya mengendirikan NGO sendiri pada tahun 2004. Dan sampai sekarang saya berkutat juga sebagai NGO, walaupun saya juga harus keluar dari bagian negeri. Jadi saya sudah mengenal lama, lalu setelah itu beliau menjadi ilmuwan di SIFOR, yang sangat, dengan berbagai pencapaian-pencapaian yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Daniel. Lalu yang kedua adalah rekan saya sini, Pak Winarsud, beliau ini rekan saya pada waktu di TPP, tingkat persiapan bersama. Pada waktu itu NIP saya adalah 21166. Pak Winarsud, saya tidak tahu 1165 atau bagaimana, sehingga setiap praktikum biologi, praktikum sosial-sosial pedesaan, biologi itu selalu bersama dengan Pak Winarsud, satu kelompok. Dan Pak Winarsud itu sangat aktif sekali, dan sangat rajin. Sedangkan saya, pada waktu itu saya masih bingung, pada waktu menyesuaikan dari daerah untuk sekolah di IPB itu. Lalu Alhamdulillah saya banyak dibantu oleh Pak Winarsud dengan berbagai laporan-laporan yang sangat baik sekali, dan Pak Winarsud terus-menerus di IPB. Lalu tahun 2010, saya ketemu lagi dengan Pak Winarsud sebagai pengampu daripada sebuah WA Group, atau apa ya, mailing list ya, Kak Arifan Loka, yang disebut Sekar Jagat, sampai sekarang juga beliau mengampu WA Sekar Jagat yang membahas tentang kehadapan lokal Jawa. Lalu kemudian Pak Heri juga suara, terima kasih. Ya Pak Heri ini baru kami kenal satu tahun yang lalu, karena salah satu staffnya, yaitu Pak Ali, menjadi mahasiswanya Pak Meina, dan penelitiannya bersama dengan Tropen Bos. Terima kasih banyak Pak Daniel, Pak Winarsud, dan Pak Henry, dan juga rekan-rekan semua yang setia mengikuti webinar ini. semoga kita bisa terus bekerja dan bertukar pengalaman, bertukar pikiran dalam webinar ini. Terima kasih banyak, dan semoga kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dalam webinar kali ini. Terima kasih. Silakan Pak Ati. Baik, Pak Aidi, terima kasih banyak. Ya, jadi kita sudah mendengar cukup latar belakang, mengapa dianggap penting untuk mengadakan webinar ini. Pertama-tama juga mengingat adanya apa, historical atau cultural values ya, dari peran atau mangsa tadi. tapi kita juga satu topik yang atau satu kata yang mungkin menjadi kata kunci juga adalah perubahan iklim yang dari webinar ini ya. Jadi kita juga tahu sekarang perubahan iklim itu sudah banyak disebut sebagai krisis iklim, bukan lagi perubahan, tapi krisis. dan kontribusi faktor manusia atau antropogenik faktor juga dilaporkan sudah semakin derajat keyakinannya sudah semakin tinggi ya. Nanti mungkin Pak Mur akan banyak sekali bicara di situ. Di sisi lain, secara turun-temurun, pengetahuan lokal atau karipuan lokal juga sudah banyak dipraktekan dan banyak sekali menjadi buffer atau menjadi bagian penting dari adaptasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim. Nah, tapi di era perubahan iklim ini, praktek-praktek tersebut menghadapi tantangan. Jadi mungkin saya pikir, saya nggak tahu teman-teman atau para hadirin di sini, share tidak, saya itu wonder. Jadi ada sedikit pertanyaan. Jadi kira-kira pengetahuan lokal atau karipuan lokal itu bisa nututi nggak ya? Untuk survive atau mungkin bisa menjadi solusi dari perubahan iklim atau krisis iklim itu. Nah, jadi ini yang sebenarnya pertanyaan yang menggelitik. Semoga nanti kita bisa mendapat pencerahan dari para narasumber kita siang hari ini. Jadi oleh karena itu sebelum itu, ada baiknya sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan tadi yang menjadi rasa penasaran itu, kita mendengarkan sedikit bukti-bukti ataupun pembelajaran dari kearifan lokal ini secara historis. Mungkin kami dari Tropenbos Indonesia juga ingin share sedikit ini, mumpung ada waktu sedikit. Jadi kami juga melakukan sedikit pembelajaran ataupun studi di Kalimantan Barat. Dan tampak sekali bahwa memang sesuai dengan literatur, bahwa kearifan dan pengetahuan lokal itu menjadi penting dalam menghadapi perubahan, tetapi bukan tidak menghadapi tantangan. Jadi kelihatan sekali ada kegoncangan, meskipun kearifan dan pengetahuan lokal itu sudah cukup kuat, ada kegoncangan terutama menghadapi bencana ataupun krisis yang sudah semakin masif di belakangan ini, kebakaran, banjir, dan sebagainya. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan masyarakat yang mungkin tidak terlalu kuat dari segi kearifan dan pengetahuan lokalnya, memang ada sedikit perbedaan di mana sebagian dari masyarakat itu lalu lari, lari dari bentuk-bentuk pengelolaan secara lokal. Nah, ini memunculkan sebagian dari diskursus bahwa tingkat adaptasi masyarakat memang bermacam-macam. Dan saya pikir tidak ada yang benar atau yang salah, tetapi kita juga mungkin harus melihat dari perspektif sumber daya alam dan lingkungan yang tidak unlimited, yang bisa tergoncang kesimbangannya, ada bencana, mungkin ada extinction, kepunahan, atau bahkan mungkin pandemi yang seperti keelahmi sekarang ini. Nah, jadi kalau kita kembali lagi, saya lihat bahwa sebenarnya kearifan lokal di era perubahan iklim ini bisa menjadi, kalau bahasa gaulnya mungkin lokal ketemu global. Jadi bagaimana sesuatu yang sifatnya lokal ini menghadapi tantangan yang sifatnya global. Apa yang terjadi, apakah kesimbangan bisa dijaga atau tidak, dan melihat ke depan bagaimana perjalannya sehingga semoga yang lokal ini bisa menjadi bagian dari solusi untuk isu global tadi. Nah, mungkin itu sedikit setting up dari kami, dari saya juga di sini, supaya kita bisa mengikuti pembelajaran ini sesuai dengan konteks dari perubahan iklim atau krisis iklim ini. Baik, saya akan panggil, jadi kita, Pak, ini tadi sudah memperkenalkan, ada empat pembicara yang sudah mumpuni di bidangnya. yaitu Pak Dr. Winarso Drajat Widodo, lalu Pak Edi Purwanto sendiri, Pak Dr. Edi Purwanto, lalu Pak Heri Yogaswara, dan Profesor Dani Murdiarso. Pembicara pertama yaitu Pak Winarso. Pak Winarso mungkin bisa mempersiapkan slide-nya. Baik. Sambil Pak Winarso mempersiapkan, saya akan memperkenalkan dulu, Pak Dr. Winarso Drajat Widodo ini akan mempresentasikan pemaparan berjudul Peranata Mangsa Warisan Yang Terpinggirkan. Jadi, Dr. Winarso Drajat Widodo adalah dosen tetap di Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB di bidang Hortikultura dan Pomologi atau Fruit Science. Beliau ada lulusan dari Fakultas Pertanian IPB bidang studi agronomi, dan PhD dari The Graduate School of Natural Science and Technology di Okayama University, Jepang. Pak Winarso telah menulis dan ikut terlibat dalam penulisan beberapa buku seperti Pemangkasan Pohon Buah-Buahan, Jendela Cakrawala, Kewirausahaan, Dasar-dasar Budidaya Tanaman, dan Pengantara Agronomi. Selain sebagai dosen dan aktif menulis, Pak Winarso juga aktif di berbagai organisasi profesi seperti Perhimpunan Hortikultura Indonesia, Perhimpunan Agronomi Indonesia, Perhimpunan Agronomi Indonesia dan Fikiculture, Perhimpunan Jepang, dan Perhimpunan Jepang untuk Sains Hortikultura. Baik, silakan Pak Winarso, waktunya kurang lebih 20-25 menit. Kita akan mendengarkan nanti empat pembicara dulu, lalu diakhiri dengan sesi diskusi mungkin sekitar 30-40 menit dengan harapan kita bisa menyelesaikan acara ini di sekitar waktu jam 4 sampai jam 4.30 sore. Mungkin begitu, silakan Pak Winarso. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak beberapa yang saya kenal, rata jenial saya, tapi yang dari Pak Edi saya sama sekali tidak mana ya Pak Edi. mohon maaf, jadi izinkan saya share dulu bahan materinya. Sudah bisa terlihat ya? Ya, sudah Pak. Baik, jadi seperti yang tadi diperkenalkan oleh Pak Edi, memang saya temennya Pak Edi pada waktu di TPP IPB, dan kira-kira memang dua bulan yang lalu saya ditawari untuk menyampaikan tentang Pranata Mongso. Sebenarnya dibaca Pranata Mangsa, Pak Pranata Mongso. Itu saya langsung sanggup dan memberi judul seperti itu. Tapi begitu saya akan menuliskan sesuatu tentang Pranata Mangsa, barulah timbul kebingungan. Karena hampir semua bahan yang tentang Pranata Mongso itu berupa skripsi atau makalah-makalah di jurnal dari ilmu yang jauh dari bidang ilmu saya. Tapi saya beruntung punya koleksi beberapa tatatan atau kamus, kamus Jawa Gunot terutama, yang membahas tentang berbagai macam hati tentang Pranata Mongso, kemudian juga perimbun yang dianggap sebagai sesuatu yang wajah-wajah, tapi memang bermanfaat untuk membahas Pranata Mongso itu. Sehingga kalau kita lihat pada kondisi sekarang, Pranata Mongso itu dianggap memang sebagai suatu aturan atau pengaturan musim. Jadi tidak jelas yang mengatur siapa, yang diatur siapa. Tapi kelihatannya seperti itu, hanya dipercaya bahwa Pranata Mongso itu adalah suatu kalender. Kalender tentang aturan musim untuk budidaya padisawah atau peradaban sawah, karena memang dasarnya Pulau Jawa sampai ke Bali sana itu peradabannya sawah, sejak zaman dulu. Nah kemudian di dalam berbagai budidaya juga biasanya disebutkan bahwa Pranata Mongso itu berlaku sejak 22 Juni 1856 oleh Prabu 267. Bahkan menjadi, kalau sekarang UU, ini mungkin nanti ada kaitannya bahwa pada waktu itu mungkin rakyat Surakarta itu bingung, karena banyaknya kalender yang berlaku. Keraton menggunakan kalender Jawa Saka, yang hitungan bulannya sama dengan Hijriah, kemudian pemerintah Belanda memakai Masihi, kemudian rakyat Jawa Saka mungkin masih pakai perangkat orang Mongso, tapi waktunya sudah tidak tahu lagi kapan. Sehingga Pak Gugwona memutuskan berlaku untuk seluruh wilayah Surakarta dan agar mudah disesuaikan dengan kalender Masihi, yaitu dimulai pada musim pertama itu 22 Juni. Nah Pranata Mongso itu pada zaman dulu, tahun 50-an, zaman 60-an itu diadarkan di sekolah rakyat atau SD. Saya masih ingat berapa kakak saya itu mengapal ciri-ciri Mongso dengan bahasa Jawa yang saya sendiri juga sudah tidak tahu lagi artinya apa, tetapi fakta sekarang ya seperti ini, bahwa Pranata Mongso mengalami penyimpangan karena perubahan iklim dan zaman. Tapi apakah seperti itu? Mari kita lihat. Jadi memang Pranata Mongso itu adalah suatu kalender dan kalender itu berupa aturan penghitungan hari, bulan, dan tahun. Kemudian juga mengandung teknis ya. Sehingga ada misalnya ada kalender solar, kemudian kalender lunar atau gabungan lunisolar. Nah singkatnya kalau spiritual misalnya Kristen itu solar, kemudian Islam lunar, India menggabungkan keduanya, dan juga Cina. Ini yang digabungkan ini biasanya menggunakan koreksi-koreksi untuk menyesuaikan agar suatu musim itu jatuh pada waktu yang sama setiap tahun. Nah kalau kalender Jawa itu menggunakan lunar saka, tetapi juga punya solar, yaitu dalam bentuk randata Mongso. Dan mungkin dulu disembunyikan oleh pengubahan lunar saka itu sebagai perteman untuk budidaya sawah di kerajaan waktu itu Mataram Islam yang mengubah kalender saka menjadi kalender saka Jawa. Kemudian masih ada lagi di Jawa, mungkin sampai Bali sana ya, barangkali juga Badui atau Tengger juga menggunakan yaitu pawukon. Yang satu tahun, satu tahun pawukon itu 210 hari. Nanti kita lihat dari mana angka ini. Jadi keseluruhannya bahwa kalau pakai lunar itu lebih panjang satu tahun, 11 hari kira-kira atau 18 hari, kalau menggunakan solar, maka nama-nama bulan dalam Jawa Saka itu kurang. Tapi kalau ditambah satu bulan, kelebihan waktu. Jadi seperti itu, sehingga makanya orang India dan Cina mengadakan koreksi kalender tiap tahun. Kalau di India tiap dua setengah tahun diberi sabu bulan tambahan, kalau di Cina ditambah hari pada bulan terakhir. Kira-kira seperti itu. Nah, karena yang saya pakai Cina, India, dan Jawa, maka saya sampaikan sekarang nama-nama hari dalam kalender Cina, India, dan Jawa. Kalau Cina itu mirip dengan Arab. Jadi hari dinamakan sesuai dengan nomernya saja. Ini nomor satu, kalau orang Cina satu itu Senin, kemudian yang nomor tujuh malah minggu. Widannya dengan Arab seperti itu. Tapi sama-sama dengan nomor saja. Sementara dari India, kemudian Jawa, kemudian kalau melompat ke Eropa sana, setiap hari punya nama. Ini sama. Ini sama dengan juga di Jepang. Hari minggu itu hari matahari. Bahasa India-nya Ravivar. Bahasa Jawa-nya Radhiti. Jadi kalau ada yang namanya Radhiti, itu pasti hari hari minggu. Atau Aditya juga hari minggu. Amir sama. Tapi di Jawa punya lagi yang khas, itu ada tiga macam pekan. Pekan pertama dengan tujuh hari yang kita lihat sekarang. Walaupun sekarang sudah diganti namanya dengan nama-nama hari yang Arab. Seperti nomor dari Ahad sampai Sabtu. Tapi di Jawa punya hitungan yang enam harian. Tungle, Ariang, Wurukung, Paningrong, Uwas, dan Mahulu. Tungle itu daun, Ariang manusia, Wurukung ternak besar, kemudian Paningrong itu ikan, Uwas itu burung atau unggas, dan Mahulu biji. Jadi ini menurut istilahnya Karing Kelang. Itu saat sial untuk yang disebut di sini. Jadi pada hari Tungle, itu sial kalau kita misalnya menanam tanaman yang diambil daunnya. Tidak penuh baik, seperti itu, keperdayaannya. Kemudian Panjawara, lagi Pahing sampai Kliwon. Nah, yang menarik lagi, yang sampai sekarang saya juga belum tahu bagaimana menghitung dan artinya apa, setiap hari dari Sabtawara dan Panjawara itu punya nilai yang disipu dengan Neftu. Kalau bahasa Bali, Urip. Dan ini uniknya nomornya tidak berurutan, tidak ada nilai 1 dan 2, urutannya tidak beratur. Urupannya ini nanti menjadi rumus untuk menentukan nama-nama hari dari hitungan pekan yang lain, dari Ekawara, Diwara, Diwara, sampai yang kalau di Bali sampai Dasawara, kalau di Jawa mungkin hanya sampai Nawa Barat atau 9 hari yang berpekan. Nah, dari nama hari yang unik ini, ternyata kalau di wilayah Jawa sampai Bali, itu juga punya perantah mangsa yang namanya hampir sama atau bahkan sama. Yang menarik bahwa Jawa dengan Badwi itu sama, sama setiap bangsanya sama, yang berbeda cuma namanya, kalau di Badwi itu ada nama Sapa, kemudian yang sini ada nama Habit, Namah dan Habit Kayu, sementara yang Bali, Tengger, dan Jawa sama. kalau Tengger itu sepertinya menganut perhitungan lunar Jawa, kalau yang Bali, itu dianggap sama semua 30 hari. Sehingga nanti pada waktu penyekuan musim, ada koreksi jumlah hari dalam mongso-nya. Sementara yang Jawa dan Badwi ini sudah dipatok demikian, sehingga setiap tahun musim pertama atau kasa itu selalu mulai pada tanggal 22 Juni. Kemudian yang mongso 7, itu 22 Desember. ini hilangnya kenapa Jawa dengan Badwi sama. Jadi, sejak kapan dipakai berantuan mongso ini? Sementara yang Bali dan Tengger ini yang pengaruh Hindu-Budhan yang kuat, menggunakan panjang mongso-nya sesuai dengan bulan di Saka, India. Dan hitungan-hitungan tadi, kalau di Jawa itu ada hitungan selain 3 majapakan, kita juga mengenal nama hitungan yang 1 minggu itu 1 nama, yaitu buku. Jadi 7 hari itu 1 buku. Mulai hari minggu sampai Sabtu 1 buku, itu ada 30 nama buku. Kemudian, hitungan ini menghasilkan seperti itu. Ini masih dipakai dibalik untuk misalnya ritual galungan guningan. Pada buku ini ada peringatan atau perayaan galungan dan guningan. Kemudian, yang buku ini tidak punya tarikh, jadi tidak punya angka tahun, berapa tahun. Tetapi, satuan-satuan waktu itu dihukur dalam bentuk window. Atau 8 tahunan. Jadi, kalau di Jawa pakai windunya itu 8 tahun Jawa Saka, kalau di Tenggar dan Bali mungkin itu menggunakan 8 tahun buku. Atau 5 tahunan kalau dihukur dengan sistem kalender Jawa Saka. Dan ada 8 tahun setiap windu, maka ada 8-6 tahun juga yang sudah diterjemahkan oleh zaman Sutan Agung menjadi berbahasa Arab seperti ini. Ini yang nama aslinya seperti itu. Ini yang bahasa Arabnya. Yang juga sudah mengenal kapan kapisat, kapan yang tidak. Yang di kalima lima ini kapisat, di kalima empat bukan kapisat. Tapi, hitungannya lain lagi kalau dengan bau bapak. Ada empat nama windu. Nanti, setiap windu, 4 kali 4, jadi 32 tahun, atau tumbuk 2, tumbuk 4, dan nanti itu kelipatan 8. Jadi, pertanyaannya sejak kapan dipakai penantang mangsa itu bagi saya masih misterius ya. Untuk analogi saya saksikan seperti ini. Ini ada liliap dan di Bola Budur dengan prasasti sepusan. Yang maksud saya, yang pertama memang dari dulu saya bertanya-tanya, kapal ini gambar kapal berlayar atau kapal berlabuh? Kalau ini ada layar ke sana, berarti berlayar. Berarti ini jarapan. Ada liliap pohon. Sehingga mungkin teori yang dulu bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan datang ke sini pakai kapal. Ini mungkin kebalik ya. Bangsa sini yang ke sana. Terus ini liliap tentang petani yang mengerjakan sawahnya dengan memakai hewan sapi. Yang jadi pertanyaan, kapan? Atau duluan mana? Diliap candi ini dengan prasastinya. Kalau bareng, atau ini merupakan catatan pembangunan candi, kok rasanya diumurang. Candi yang begitu megah dengan ukiran yang halus, kenapa prasastinya yang hanya membuat tulisan itu kasar seperti ini dan bentuknya pun tidak menggambarkan keahlian pemahatan batu untuk candi. Seperti itu. Jadi ini bagi saya suatu pertanyaan dan dulu sebenarnya saya diskusikan dengan kakak saya tentang hal ini. Mana akhirnya penumbuk sehingga lama-lama menyebabkan bahwa kita perlu mengkaji itu dalam langkah menelisik kembali kira-kira kealifan lokal atau apapun yang ada di jahat ini sebanyak bisa dimaksudkan lagi. Nah, salah satu hasilnya pada tahun 2005 kami menilikan hiasan sekat-dekat dan salah satu yang aktif membeli keterangan seperti itu adalah Arkeolog UGM Prof. Timbul Mulyono. Jadi keterangan Prof. Timbul tadi dicatat oleh kakak saya ada kira-kira tujuh hal yang kalau dikatakan asli juga mungkin bukan tetapi paling tidak ini khas secara pandang atau sesuatu yang berkembang di jahat zaman dulu. Yang dua di atas saya beli warna merah karena ini berkaitan dengan yang kita bahas sekarang yaitu tentang budaya berdata nafri itu sawah kemudian ilmu berbindangan dulunya kurang-kurang itu memang ditentukan dengan memperhatikan rasi bintang terutama bintang bintang baca atau bintang waluku kemudian teknik perkakas dogan dan batu sistem pemerintahan yang satu kita dulu punya kabuh yutan kemudian naik ke gemang dan selanjutnya sampai menjadi wilayah yang luas kemudian yang paling menarik yang gamelan ini tidak ada bangsa lain yang dapat memperhatikan logam selain untuk senjata kecuali orang jawa yang bisa menciptakan gamelan dengan berbagai bunyi kemudian medrum dan mantas sampai sekarang masih berlaku yaitu bantuk tembang dan juga suruhkan di pebayangan ini pak edi yang mungkin banyak menguasai tentang itu ternyata memang orang jawa jaman dulu itu sangat astronomis begitu ya setiap ada peristiwa penting mungkin dicatat dalam perasaan di situ selalu mencantumkan tanggal kejadian atau kapan kejadian tentunya pada waktu itu masih menggunakan penangatan saka bulan pun juga namanya masih bulan saka tapi yang diperhatikan tetap hanya tiga yaitu bulan matahari dan posisi bumi berada matahari tapi sudah menggunakan tiga nama hari jadi setelah menggunakan bahasa jawa kuno sebelumnya hanya dua yaitu pasaran dan paginan tapi setelah tahun ini yang ditemukan pada proses di harinding atau syukabumi itu menggunakan bahasa jawa kuno baru menggunakan tiga nama hari dan dapat dihitung mundur ternyata itu berjadanya pada 25 Maret 804 Masehi dengan keterangan seperti ini lebih kelihatan iseng lagi dengan kejadian ini hanya peristiwa seorang bujangga keraton membacakan pisah merata parma kepada rajanya itu dijelaskan kapan mulainya tetap yang diperhatikan hanya posisi bulan 15 bulan gelap berarti hari ke-15 pada waktu bulan akan tenggelam bulannya asudi namanya kemudian lagi-lagi nama harinya lengkap tiga kumere kariwon dan budak budak itu rabu kemudian wuku ditentukan kemudian sampai selesai pada kondisi ini dan itu kalau diterusuri ke belakang ternyata bercepatan pada tanggal 30 April sama dengan 29 Mei 966 masih hanya dalam kalender jantar yang ada di kitemang.com itu nama bulannya maju satu bulan jadi bukan lagi tapi satu bulan sebelumnya dari sini saya iseng-iseng mencari kira-kira kapan penggunaan wuku itu ternyata saya menemui website Nabila Dari Jakarta ada keterangan seperti ini bahwa zaman dulu orang jawa itu menggunakan rasi waluku untuk menandai musim tanam dan itu ternyata katanya sama dengan di Inka padahal sangat jauh bedanya terus tapi yang digunakan untuk buku jendini yang diciptakan pada abad 19 awal itu koordinatnya sama dengan kalau yang di sini dengan tahun 612 mesi yaitu pada penjilian kerajaan kalau di Jawa Barat tapi kalau digunakan lengkap 50 derajat kemudian pada pukul 19 18 di timur itu ada lintang waluku seperti itu maka tepatnya pada 22 Desember 4.010 masa ini dan itu kalau pada tahun 2017 di mana website file ini diunggah itu terjadi pada tanggal 29 Januari 2017 jadi bukan Desember lagi tapi sudah jadi itu menjelkan dan yang bergeseran sehingga ini yang ditentik semgininya ya kemudian ini mungkin kurang perlu kita lagi nanti di materi yang sudah akan di share sehingga saya mungkin mempunyai kesimpulan bahwa memang perang Tomosoy itu sudah berjalan lama bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu karena kalau yang dari bukunya apa raturannya dari Paku Bono 7 itu cara menghitungnya pun juga sangat mudah dapat dilakukan oleh petani biasa yaitu dengan mengukur panjang-panjangan diri pada waktu tengah hari ini saya memfoto sendiri pada tanggal 22 September dan sekian kira-kira ia 4 kurang sedikit 4 dikasetengah tecak jadi kira-kira memang sama dengan yang disini kalau kita totalkan pada mengusok keberapa apakah benar pergerakan panjangan ini bisa menentukan konsol nah sejak mulai 22 Juni yang lalu saya punya biasaan memfoto matahari pada waktu terkir jam 6 atau jam 7 begitu di sebelah lima rumah saya ada hubungan tetangga yang ada antel dan penanggal petir sehingga kalau saya foto ke arah yang sama di tempat yang sama kelihatan bergeser matahari dan pada tanggal 12 waktu kemarin matahari sudah melampaui hubungan tetangga saja itu sekedar bukti nah kemudian karena masih berlaku maka isi atau keterangan dalam mengusok itu oleh orang zaman dulu dicari tanda-tanda yang gampang dilihat dan mudah diingat misalnya memakai tanda pohon arandu ini pohon arandu dari republika yang memfoto pohon arandu dari taman koleksi IPT kemudian saat bambu banyak keluar bungnya itu juga ada musimnya kemudian ini daun asam yang mulai bersemi atau menghasilkan sinong atau daun tanaman gadung yang itu juga menunjukkan musim kapan mulai menjalar kapan berbunga dan kapan ia tak mati hanya tinggal umbinya di dalam itu ada musimnya kalau dari hewan ini mungkin sekarang sulit kita temui yaitu cenggere atau kareng yang hijau namanya ginjeng pangis kalau yang burung ini burung manjar ini juga punya musim kapan dia membangun sarang dan kapan dia bertelur untuk pohon asam sendiri kemudian saya punya tanaman asam dalam pot kira-kira umurnya 3 tahun pas pada keterangan yang sekarang yang mulai tanggal 13 kemarin itu memang sedang bersemi dari kelihatan serempak biasanya kalau semi biasa tidak serempak seperti ini jadi ini sinom lalu pada kira-kira April yang lalu saya menanam malu di atap atau di roteng kemudian roteng sana itu ada 2 tingkat yang atas dan bawah yang di atas ini menerima matahari penuh jam 7 sampai jam 16 karena tidak ada penghalang sampai jam 16 kalau yang ini penghalang terhalang oleh atap yang di atas kemudian terhalang oleh atap tetangga di sebelah barat dan bawan mangka waktu itu dia tidak mau berbunga itu yang pertama jadi perlu sarat termentu agar bawan baru itu atau terlalu berbunga dan berbuah nah pada keterangan mengusul keberapanya itu ada keterangan bahwa pada mengusul itu telur serangga atau ulat menetap ini kenapa ulat karena pada budaya sawah yang jelas terlihat di sawah itu ya ulat untuk serangga atau mungkin beralang nah ternyata pada tanggal 13 Agustus yaitu musim ke-2 tanaman manusia terserang tungwa merah ternyata yang dimaksud dengan telur ulat itu tidak hanya rat atau serangga tapi termasuk bunga padan ini bisa berbiak secara patonokinesis sehingga dalam waktu tiga hari tanaman manusia rusak dan buah yang sudah terjadi pun juga tidak berubah artinya gagal jadi mengapa dulu dipakai maka karena yaitu kalau kita menerai mengusul ya inilah akitannya atau ada biaya yang harus kita bayar untuk menepusnya itu tentang lama penyinarannya itu juga masih bisa dibutuhkan dengan tanaman ini tanaman buah naga ini dari penyikan mahasiswa yang dipanen pada bulan Maret karena secara alami buah naga itu berbunga mulai Oktober sampai April kemudian bisa dipanen akhir Oktober sampai April juga tapi dengan teknologi baru dapat dibungakan di luar periode itu yaitu sebelum Oktober dengan pelakuan penambahan sinar hasilnya seperti ini warnanya kurang bagus ada warna hijau dan juga rasanya pun tidak baik jadi itu baik untuk dunia tanaman ternyata tidak hanya musim atau kapan bisa tanam sebagainya tapi syarat-syarat panjang hari kemudian intensitas matahari itu tidak menentukan kualitasnya kemudian karena pelan utama itu untuk sawah maka perhatian utamanya adalah pada hujan atau curah hujan karena ini curah jari ini bisa menentukan kapan dipanen kemudian kapan tanam dan seterusnya untuk padi sawah tanaman-tanaman yang lain mengikuti misalnya pala bijah itu ditanam setelah padi akan dipanen misalnya jadi yang penting bagaimana agar pertanian sawah itu bisa melakukan kegiatannya dengan musimnya kalau dengan musim berarti lebih murah karena ya air tidak usah dibanding harus mengatakan air lebih murah kalau sudah mendukung jadi seandainya curah hujan itu bisa kita panen dengan patokan kapan namanya kita terpatokan pada perang untuk musim ke-6 biasanya mulai ada hujan dan nanti terus sampai ke 8-9 baru curah hujan mulai habis ini bisa kita tampung 1 mm curah hujan itu sama dengan 10 kubik air yang gratis dari atas kalau ini turun seperti biasa tentu tidak cukup untuk membasai lahan tetapi kalau sudah mencapai 200-300 yang ini merupakan patas bulan pasah per bulan misalnya tentu ada sisa air yang keluar yang menjadi air lebih pasang nah seandainya 50% saja bisa kita simpan kita tabung untuk mengairi pada musim di jatah hujan gila-gila seperti ini kemampuannya ini milik Coca-Cola di Ovalokiri 1,5 hektar tembong dengan kedalaman bervariasi itu mampu menyimpan lebih dari 15 juta liter air dan itu mampu untuk mengairi pabrik terkepun dan atau sekulitas sawah ini sesuatu sesuatu yang sangat bagus untuk diterapkan di masa depan jadi kalau mongso tadi kita lengkapi dengan data juran hujan bisa kita mampu untuk kapan kita memanding dan kita dapat memprediksi kira-kira kapan kita harus siap menghadapi hujan yang terlalu banyak nanti bisa memprediksi bentana akibat air hujan ini kalau pelanota mongso yang ditinggalkan seperti ini ini beberapa tahun lalu saya dapat dari internet katanya dari Ngadiwono Ngadiwono Tosari Pasuruan dari Tengger ini juga dari Tengger tapi dengan kegiatan pertanian yang seperti ini musim kering pun diolah tanah seperti ini dan tidak ada teras sama sekali jadi nanti kalau hujan turun dapat dipayangkan seperti ini atau seperti ini yang dulunya berupa lumbung pagi misalnya ini walaupun hanya lupisan ya seperti ini tapi karena kita tidak tahu lagi kapan harus menyimpan kapan harus memanin dan mengatur air pada musim tidak ada hujan seperti ini duduk sempat mencari air pun sampai ke dasar sungai padahal sungai itu biasanya dekat dengan sawah sungainya seperti ini apalagi sawah tapi kalau yang merestarikan tanah atau mongso dapat kita contohkan subak misalnya pada waktu air banyak maka teras-teras ini akan menghambat air ke bawah sehingga bisa diselamatkan dan terlambatkan untuk pertanaman sawah pada waktu kering masih ada tanda-tanda kehijauan atau ini yang sawah ya yang rancang itu ada pada bangsa badui suku badui mereka menanam tidak dengan membuat teras tetapi sangat hati-hati agar tanah itu tidak rusak jadi cukup ditukalkan tidak ada tanggul dan semua sekali nah ini kondisi yang berpisahnya masih seperti ini jadi dari korea saya yang kesana kemari tadi kalau dalam pendapat saya orang orang mongso itu masih berlaku walaupun hanya sekejar namanya nama mongso mongso nya seperti nama bulan seperti nama musim masih berlaku sampai sekarang hanya saja memang sekarang ini sudah ditinggalkan seperti yang pada judul yang tersinggirkan seperti itu untuk nama hari pun paling hanya tinggal yang adinan untuk yang dua ini sudah jarang kecuali ini untuk hitungan peton dan sebagainya tapi juga sangat jarang di utawi bahkan tidak tahu adanya apa dulu kenapa ada pasaran ini ternyata dulu merupakan konsep peredaran keramai yang tasar kelipuan itu di tengah di ibu kota kemudian lagi sebelah timur kemudian pahing selatan pon barat waki utara dan kembali ke tengah itu zaman dulu sudah jadi kalau ada orang janjian ketemu nanti di senen pahing berarti dia akan ketemu di sebelah selatan ibu kota pada waktu pasaran kemudian itu tadi anggapan saya tetap berlaku karena jasarnya itu hanya peredaran matahari namanya sama tetap yang perlu berubah atau berubah adalah isinya atau yang mungkin kita kenal sebagai anomali cuaca kalau bagi orang Jawa sudah kenal anomali cuaca dengan misalnya istilah hutan salah mongso kemudian beletek mongso pesongong beletek mongso pesongong mongso pesongong itu sangat jarang ada petir tapi kalau ada petir sangat keras sekali seperti seolah-olah salah musimnya dan untuk dunia pebayangan salah mongso itu ada pada adegan goro-goro ada perubahan goro-goro akibat ada satria yang ini minta berkah dari dewa atau ada gangguan dari gangsa asura yang akan merusak bumi seperti itu jika nanti penyelesaannya ada dari turun berkah dari dewa untuk menyelesaikan goro-goro tadi nah sekarang ini mungkin sedang-sedang goro-goro juga terutama goro-goro covid jadi seperti itu contoh mangso itu kalau dari kata aslinya mungkin sekarang kita sudah memakai istilah apa arti pranata itu sudah agak apa bukan agak lagi keliru mungkin terpengaruhi dengan istilah pranata yaitu pemalak adara tapi dalam bahasa aslinya pranata itu dari sang sekerta itu artinya patuh jadi seharusnya manusia yang bergiatan di dunia itu yang mematuhi fongsonya bukan meninggalkan seperti sekarang kalau sekarang ada perubahan ya berarti memang itu hasil perbuatan manusianya bukan iklimnya yang perubahan karena yang perbuatan manusia itu global ya perubahannya tidak ikut berubah seperti itu jadi kalau kita mengikuti mongso itu adalah sesuatu yang murah kemudian mudah dikenora karena jadi tahu kapan ada hujan kapan tidak ada hujan kalau di rumah ini pasti ada biaya yang harus kita bayar misalnya menanam pati di musim kemarau itu perlu air perlu biaya untuk pengadaan air dan sebagainya nah mungkin kerusakan yang tapak sekarang yang kita alami ini ya itulah yang harus kita bayar dari perubahan manusia yang akumulasi dari zaman dulu sampai sekarang kemudian karena masih berlaku namanya sama tapi kita berada di katolik stiwa ada yang jual utara ada yang jual selatan yang gambar yang tadi di depan itu untuk yang bagian selatan yaitu Jawa kebetulan Jawa itu relatif sejajar dengan katolik stiwa sehingga musimnya tidak bervariasi banyak tapi kalau pulau Sumatera kadangkali berbeda-beda tiap provinsinya kalau yang daerah utara saya mengusulkan seperti ini tinggal dibalik saja tapi namanya tetap sama bahwa kasa itu 22 Juni kemudian kapitu itu 22 Desember tentang isinya disesuaikan dengan hasil pengukuran yang ada sekarang kalau untuk mengukur suhu kemudian berkiraan hujan kita sangat dibantu oleh misalnya program video.com itu cukup bahkan sampai bisa memperkirakan cuarta sampai tingkat kecamatan kalau pagi sampai desa jadi bisa kita mengaktifkan itu membuat tatatan untuk mengisi mongso itu sesuai dengan wilayah kita masing-masing kalau tepat di kata siwa bagaimana ya tinggal kita geser ini sampai ke tengah seperti ini jadi mungkin saya pada daerah itu mungkin setiap mongso itu sama harinya 30 dan sebagainya kalau bergejar kita geser lagi caranya bagaimana mengikutnya pakai bayangan diri pada tengah hari mungkin berbeda-beda tiap daerah tapi kalau jawa sampai bali karena setiap dengan raktur istiwa hampir sama baik sebagai menutup dari penonton mongso dalam nama kemudian dasarnya masih tetap berlaku sehingga tidak terpengaruh oleh perubahan muslim perubahan iklim tentang nama dan sebagainya yang berbeda itu adalah isinya atau anomali cuaca kemudian kalau kita perhatikan penonton mongso itu dapat menjadi perdoman jadwal panik yang murah kemudian karena setelah dengan musimnya kemudian dapat dijadikan untuk memprediksi bendana akibat air hujan atau juga bisa juga dijadikan berdepan memperkirakan kapan kita memanen sehingga sebelum hujan banyak turun kita sudah memperbaiki penampungnya seperti petani zaman dulu kalau memperbaiki saluran air di sawah itu dilakukan setelah tidak ada hujan kalau kita mungkin sekarang selalu terlambat baru sibuk setelah banyak air kalau zaman dulu sebelum ada hujan mereka memperbaiki saluran air kemudian memperbaiki peta-peta sawah jika pada maksud air catang sudah siap untuk diolah dan ditanang jadi kalau bisa kita memanfaatkan hujan yang berdasarkan penonton mongso ini maka selama musim kemarauan atau ketiga petanaman dapat terus berlangsung sepanjang tahun dengan tatatan air yang kita tampung pada musim penghujan kita jadikan sebagai sumber air pada musim kemarauan dan pada musim hujan karena banyak ditampung sebagian maka yang mengalir ke bawah itu juga akan berkurang baik saya kira demikian terima kasih ya terima kasih banyak Pak Winarso terima kasih banyak Pak Winarso pemaparan yang menarik ya pembelajaran yang banyak buat saya saya pikir pesan-pesan yang disampaikan di ujung pemaparan Pak Winarso tadi cukup relevan dan sangat relevan malahan bahwa ternyata peranata mangsa itu tidak terpengaruh oleh perubahan iklim dan tetap bermanfaat dalam kaitannya dengan pemainan air jadi bisa untuk mengantisipasi kegiatan bertanam sepanjang tahun baik Bapak dan Ibu kita akan lanjutkan saja dengan pemapar kedua yaitu Pak Dr. Edi Purwanto yang akan menampilkan pemaparan berjudul Kearifan Tata Gunalahan Tatar Sunda Warisan yang terabaikan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan itu sedikit mengenai Pak Edi Purwanto tadi beliau sudah memperkenalkan diri saat ini beliau adalah direktur dari Tropenbos Indonesia dan sebelumnya sangat aktif dalam non-governmental organization terutama Operation Walasea dengan berbagai kegiatan proyek di bidang konservasi dan pengelolaan sumber daya alam Pak Edi Purwanto ini alumnus dari Fakultas Kutaran IPB dan memperoleh gelar PhD dalam bidang environmental hydrology dari Faculty of Environmental and Life Sciences Free University Amsterdam Pak Edi juga aktif menulis buku dan berbagai jenis publikasi lainnya seperti buku-buku yang bersifat konservasi seperti Green Nationalism Conservation Messages from Lambu Sangu lalu Conservation Education for Secondary School Pak Edi juga banyak menulis makalah-makalah kebijakan di beberapa tahun terakhir ini terkait high conservation value dan kawasan ekosistem esensial baik Pak Edi silakan Pak saya lihat ini sudah share screen baik Pak Edi waktunya sekitar 20-25 menit nanti akan saya kalau misalnya akan saya beri peringatan melalui chat silakan Pak Edi terima kasih Mbak Ati jadi saya mengikuti apa judul dari Pak Minarso Pak Minarso membuat warisan yang tertinggalkan saya membuat kearipatan tatakunalahan tatar Sunda warisan yang terabekan di era perubahan iklim saya menyebut saya suka dengan saya mengambil tatar Sunda karena pada waktu penelitian S3 saya adalah di Garut Jawa Barat sehingga sedikit banyak saya memahami sedikit tentang praktek-praktek tatakunalahan di Jawa Barat jadi kalau kita melihat alam Jawa Barat ini bisa dikatakan tanahnya subur airnya melimpah pemandangannya indah tetapi juga rapuh jadi kenapa demikian karena sebagainya kita ketahui bahwa puluh Jawa ini berada pada lempeng jadi pada perbatasan antara lempeng Australia dan lempeng Eurasia dimana kondisi teknologi sangat aktif dan memperhatikan lempeng Australia ini adalah lebih besar masa jenisnya daripada lempeng Eurasia sehingga terjadi subduction atau terjadi penyisipan dimana terjadi penyisipan di dalam skala waktu geologi pada waktu itu terjadi di Pulau Jawa di Laut Jawa lalu juga di Laut Hindia atau Laut Selatan tapi beruntungnya sekitar 20-25 juta tahun yang lalu subduction yang terjadi antara lempeng Australia dan lempeng Eurasia ini adalah membuat sudut yang cukup landai sehingga terjadilah gunung-gunung api yang ada di tengah Pulau Jawa dengan demikian kesuburan Pulau Jawa ini cukup bagus karena gunung-gunung apinya tidak ada di pinggir tapi berada di tengah Pulau Jawa jadi kalau kita lihat Jawa Barat khusus itu sebagian besar gunung api itu berada di Jawa Barat Krakatau dan sebagainya yang cukup aktif selama sejak tahun 1900 jadi memang dengan demikian bisa dipahami tanahnya subur lalu juga dengan adanya tektonik aktif tadi terjadi sesar-sesar dan dengan sesar-sesar tadi terjadi rekan-rekan dengan demikian curah hujan yang jatuh itu juga sebagian akan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah dengan demikian sumber airnya cukup bagus dengan demikian kalau kita melihat karakter daripada jawabat ini bisa kita sampaikan bahwa dikontrol oleh geologi vulkanik oleh karena tanahnya subur dan juga keindahan alam yang sangat baik karena gunung-gunung itu membuat keindahan yang sangat bagus anti-clinorium jadi adanya tonjolan-tonjolan dari gaya-gaya tektonik tadi membuat topografi yang terjar berkelombang sehingga kaya cekungan-cekungan atau kalau kita sebut di secara istilah hidrologi daerah tangkapan air atau ketsmen area kecil-kecil seperti itu jadi kaya cekungan karena tektonik akrib tadi maka terjadi kelimpahan air tanah karena tadi ada sesar-sesaran sebagainya tadi lalu curah hujan yang sangat besar jadi kalau kita bandingkan kita dari Jawa Timur ke Jawa Barat itu semakin ke Jawa Barat semakin tinggi curah hujannya contohnya di Bogor sekitar 4000 mm misalnya karena jeluk tanahnya cukup dalam maka bisa tertambung dengan baik sumber air melimpah namun juga erosi dan sedimentasinya juga tinggi jadi kalau kita melihat bahwa sebuah kelestarian sumber daya alam itu ditentukan oleh energi resistensi dan proteksi energinya adalah dalam hal ini intensitas hujan yang tinggi intensitas hujannya cukup selain ketebalan hujannya cukup tinggi sampai 3000-3500 rata-rata tapi juga intensitas hujannya cukup tinggi kita bisa lihat sekali hujan bisa sampai 50 mm kalau kita melihat curah hujan per bulan itu sekitar 300 mm bisa dibayangkan pada waktu hujan besar sampai 100 mm sampai 150 mm jadi bisa dibayangkan bagaimana curah hujan dalam waktu 15 hari itu turun dalam waktu 1 hari itu bagaimanapun kondisi penutupan lahannya tentu saja akan tidak tidak akan cukup mewadai atau tidak cukup mampu untuk menahan laju alian permukaan lalu dari segi energi juga tektonik aktif maka gempa longsor cukup besar karena tektonik aktif tadi lalu dari segi energi cukup besar resistensinya rendah jadi karena misalnya karena lereng-lereng yang terjal lalu juga tanahnya itu mudah padat dengan energi kinetik curah hujan yang cukup besar sehingga cepat menutup pori-pori tanah dengan demikian cukup run off cukup akan terjadi walaupun baru terjadi hujan sehingga dengan demikian koefisien run off nya cukup besar dengan demikian kalau tidak ada penampungan air seperti yang disampaikan oleh Pak Minarso tadi pada waktu musim kering kita kekurangan air walaupun pada waktu musim hujan melimpah lalu juga tingginya erodibilitas tanah mudah tererosi karena adalah vulkanik-vulkanik muda dengan demikian muncullah kearifan karena energi yang besar lalu juga apa itu resistensi yang rendah maka proteksinya harus besar kalau proteksinya rendah maka akan terjadi kerusahaan sumber daya yang sangat cepat oleh karena itu orang suku atau rekan-rekan kita di Jawa Barat atau di Sunda mempunyai proteksi mempunyai upaya proteksi kerusahaan tadi dengan kearifan lokal tata guna lahannya saya akan membahas tata guna lahannya saja bukan konservasi tanahnya tapi lebih ke tata guna lahannya ini bisa dilihat misalnya dari Kambung Naga yang diada di Tasik Malaya mereka memisahkan tata guna lahannya itu wilayah yang area yang suci itulah merupakan hutan-hutan dilindungi lalu sebagai sumber apotek hidup sebagai sumber pangan tidak boleh diganggu area di dalam itu meraham rumah tempat ibadah area di dalam dan area luar area yang produktif jadi produktifnya yang dimana disitu ada penggunaan air lalu juga penggunaan limbah dan sebagainya itu berada di luarnya jadi inilah kearifan-kearifannya ada dengan demikian mereka sudah melakukan tata guna lahan dimana itu yang harus dilindungi dimana mereka harus kegiatan produktifnya dimana kegiatan reproduktifnya dimana juga suku badu yang memberikan berbagai pikukuh-pikukuh bagaimana cara melakukan pengolahan atau juga melindungi hutannya kalau kita lihat kearifan tata guna hutan ini mirip-mirip juga dengan tata guna hutan yang ditetapkan oleh Departan Kehutanan disini ada lawang titipan adalah kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh diganggu kalau kita punya istilah hutan lindung atau hutan konservasi dimana itu kita 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 alokasikan untuk penyangga kehidupan lalu juga lawang tutupan atau lawang awian disini adalah jadi ini bisa dibuka dan ditutup jadi pada hutan cadangan yang pada saat itu bisa digunakan jika memang perlu ini bisa kita analogikan dengan hutan produksi terbatas misalnya kalau ditata guna hutan kita lawang garapan yaitu lawang yang untuk digunakan untuk berhuma berladang lalu juga pusat produksi ekonomi dan sebagainya mungkin ini cocok dengan hutan produksi atau hutan produksi konversi atau wilayah peladangan jadi mereka sudah melakukan bagaimana lawang larangan itu hak alam dialokasikan lawang tutupan itu hak kehidupan lalu juga lawang baladahan itu adalah untuk hak manusia jadi sudah dialokasikan dengan baik lalu tata guna lahan yang sering kita dengar juga kalau kita berbicara dengan petani-petani Sunda itu harus ada ada 11 prinsip kalau gunung kayan gunung itu hutankan kalau gawir awian kalau teping tanami bambu cinyusu rumah dan mata air dipelihara lah pasir talunan bukit diakut-dikin agroforestry atau dibikin talun perpaduan antara tanaman semusim dan hutan daratan di sawan daratan rendah baru ada sawah lebak cayan kaki leran untuk menambung air legok balongan cekungan digunakan untuk kulam ikan situ pulasaran danau itu dipelihara lah lembur urusan atau desa itu tata sumber daya alamnya harus diperbaiki tata keluarnya harus diperbaiki walungan rumaten sungai dipelihara dan pesisir jaga jadi berbagai panduan-panduan ini yang nyatanya dilaksana di masyarakat Sunda jadi kalau kita melihat misalnya nanti akan saya ceritakan ya jadi misalnya ini teras ya sawah yang disampaikan oleh Pak Minarso tadi yang merupakan kenapa pranotomong fokus pada sawah kalau kita lihat sawah di Sunda juga sawah di Jawa awalnya memang terjadi dikembangkan di aluvial plane yang subur lalu lama-kelamaan dengan begitu tekan yang banyak dia naik ke atas jadi pada waktu naik lereng mereka membuat teras dan terasnya juga teras sawah atau teras datar ini merupakan teras yang memiliki terapan-penerapan konservasi tanah adar yang terbaik karena dengan adanya teras sawah tadi harus datar betul harus datar lalu dia menampung hasil-hasil erosi topsoil dari hulu untuk ditampung di situ sehingga ini menjadi pupuk tanpa pupuk pun dia bisa survive karena dia menggunakan topsoil yang tererosi di atas dan diendapkan dengan baik dengan demikian sawah bisa mempertahankan kesukurannya selama ribuan tahun sejak Mojopait sejak Demak dan sebagainya sejak zaman Rafles telah dilaporkan begitu tingginya produksi padi kita sampai bisa mengekspor dan itu menguntungkan pemerintah kolonia jadi begitu tingginya dan mampu mempertahankan produksinya dalam jangka panjang karena sistem penterasan yang baik kalau dalam istilah sudah sebut ngais pasir jadi seperti menggindong pakai selendang karena lurusnya datarnya teras-teras yang ada namun sayangnya saat ini juga terus menerus berkurang ini ada peta yang menunjukkan berkurangnya lahan sawah dari tahun ke tahun awalnya memang dikembangkan di pantai utara lalu terus menuju ke daerah-daerah gunung dan sebagainya nah ini bisa kita lihat kalau kita lihat foto ini bagaimana ini merupakan kita sebut sekarang dengan climate smart landscape jadi merupakan sebuah landscape atau bendang lahan atau bendang alam yang sangat smart di sini ada hutan lalu ada talun lalu ada sawah lalu di mana juga ada perumahan jadi di atasnya itu adalah merupakan perlindungan lalu di bawahnya lebih lagi sebagai buffer zone-nya di bawahnya baru fungsi produksi keragamannya daripada penutupan hanya bervariasi bukan monokultur dengan demikian inilah merupakan penerapan yang kita sebut sekarang sebagai climate smart landscape demikian juga seperti ini antara talun dan sawah ini juga kita lihat antara hutan pegunungan lalu juga hutan lindung lalu talun dan sawah begitu harmonisnya inilah yang kita sebut sebagai climate smart di mana masing-masing tata guna lahan tadi saling membantu yang di atas mengurangi erosi meningkatkan kesuburan yang di bawah menampung hasil erosi dengan demikian kesuburan bisa dipertahankan dalam jangka panjang hasil produksi juga bisa dipertahankan dalam jangka panjang ini contoh daripada sawah yang di sumedang di mana sumber airnya cukup banyak dengan demikian sampai di hulu sampai di wilayah hulu pun ditanami dengan masih bisa dibikin sawah-sawah yang cukup produktif namun di beberapa tempat lain karena produksi air juga kurang banyak maka dia tidak bisa seperti ini jadi contohnya seperti ini saya sering melihat tata guna lahan di Sunda sampai sekarang seperti ini di atas itu dimana itu ada bukit itu masih ada hutan atau kadang-kadang dalam bentuk kebun-kebun awik atau dalam bentuk kebun-kebun bambu mereka tidak membabat di atas ini jadi benar-benar untuk perlindungan di bawahnya baru ada polo hijau dan di food slope-nya atau di kaki lereng ini ada air maka bisa ditanami sawah dan ini beberapa wilayah seperti kalau kita berjalan di sekitar kota Bandung menuju ke Sumedang ini masih bisa kita temui kondisi-kondisi seperti ini walaupun sekarang sudah sangat tertekan oleh perubahan lahan yang cepat sekali juga untuk jalan tol misalnya sehingga kondisi-kondisi pemana seperti hilang lalu juga kalau kita lihat rumah-rumah Sunda tidak di pinggir sungai betul tapi ada di tengah ada di di tengah lereng ini yang di bawah itu kebun-kebun awik sehingga ini merupakan kearifan untuk membuat filter atau membuat kiri-kanan sungai dengan tumbuh untuk mengurangi erosi dari sehingga yang masuk ke sini sudah di filter sehingga dari segi sedimentasinya juga bisa dikontrol dengan baik ini kearifan-kearifan lokal namun saat ini bisa kita lihat dengan perubahan lahan yang sangat cepat ini dan pertumbuhan industri yang sangat cepat di perdesaan sekarang kita lihat di punggung-bungu bukit itu itu sekarang sudah menjadi jalan besar lalu di lereng-lerengnya sudah menjadi menjadi rumah perumahan mewah dan sebagainya sampai di dekat sungai jadi dengan bisa kita pahami betapa sulitnya misalnya melestarikan sungai Citarum atau Cilewung dan sebagainya karena begitu berubahnya tata guna lahan yang telah mengabekan nilai-nilai lama pada waktu saya berpelitian di Garut misalnya disini ada karepan lokal misalnya mereka membuat teras bangku di wilayah-wilayahan kering tapi dengan goler kampak jadi ini menuju ke dalam lerengnya menuju ke dalam sehingga dia akan mengurangi erosi apabila dibikin keluar bukan guler kampak lalu juga ada karipan lokal lagi yang saya temukan yaitu adanya perluasan sawah dengan ngaku guntur mereka meluas jadi awalnya begini disini adalah merupakan ada sungai ada aliran sungai tapi pada waktu karena dia ingin memperluas sawahnya maka dengan satu orang saja pada waktu haujan besar itu mereka dibelokkan aliran sungainya menuju ke sana sehingga ini bisa menjadi memperluas bidang olah secara ilmu erosi ini meningkatkan erosi tapi bagaimanapun kalau perluasan sawah pasti akan memperbanyak atau memperbesar laju erosi dan sedimentasi di sungai yang banyak yang kita perhatikan sekarang yaitu hilangnya dataran banjir atau hilangnya sempadan sungai garis sempadan begitu tumbuhnya kepadatan penduduk sampai di kiri kanan sungai saat ini begitu padat penduduknya jadi sebaiknya memang pelindungan sungai itu melimputi di plat plane-nya dataran banjirnya tapi itu akan cukup luas dataran banjirnya harusnya dilindungi dengan demikian pada waktu terjadi banjir maksimum puncak mungkin 50 tahunan itu masih tidak terjadi bencana tapi di kenyataan yang terjadi saat ini di kiri kanan ini sudah menjadi rumah-rumah yang sangat padat dengan demikian bisa dipahami bisa terjadi banjir dengan dampak yang sangat besar sekali dampaknya sangat dramatis karena memang pengepumikiran sudah ada di kiri kanan sungai ini bisa kita lihat pada waktu terjadi banjir di Cicuruk siswa bumi 20 sete yang lalu dimana sampai mobil-mobil pun terangkat ini bisa kita lihat karena intensitas memang sangat tinggi di atas 100 mm dimana kalau kita lihat hutan itu tidak akan mampu mengendalikan tingginya aliran permukaan di atas 100 mm atau biasanya hutan hanya berperan dengan baik untuk mengendalikan aliran permukaan pada waktu intensitas rendah itu bisa dibandingkan perbedaan run-off di hutan dan di luar hutan tapi begitu tinggi antara hutan dan luar hutan sama karena mereka sudah melampaui batas mereka untuk menambung air dengan demikian bencana banjir ini sebetulnya sudah terjadi sejak dulu sejak tahun 20-an sudah banyak dilaporkan banjir-banjir yang terjadi walaupun prakteknya tidak seperti sekarang dampaknya tidak sebesar saat ini kalau kita lihat hidrograp-hidrograp sungai sebetulnya puncak banjir itu hanya sebentar mungkin hanya tergantung besarnya sungai untuk sungai-sungai kecil seperti tadi hanya mungkin sampai 10 menit namun karena kondisi kiri-kanannya sudah begitu rusak maka terjadilah korban yang sangat besar seperti yang kita lihat di sini tidak hanya rumah rakyat saja tapi juga rumah-rumah yang mewah juga ada di pinggir sungai biasanya memanfaatkan sungai tadi sebagai ruang memperluas rumahnya lalu juga di tekuk tekuk lereng ini biasanya terjadi banjir yang sangat besar karena di situ terjadi perubahan lereng antara terjam dan lande di situ banjir itu korban yang cukup besar lalu kalau kita lihat misalnya saat ini jadi bagaimana kearipan tadi seperti yang kita seperti di sana bagaimana antara penutupan hutan lalu juga wilayah produksi itu ada jedanya jadi kalau di sini kalau kita lihat di Bandung Utara misalnya di sini ada kawasan konservasi di bawahnya itu harusnya masih hutan-hutan produksi atau hutan-hutan produksi terbatas atau hutan lindung harusnya tapi di sini langsung jadi pemukiman yang mewah dengan demikian inilah menyalai apa itu ini sudah mengingkari artinya keharapan lokal kita bahwa setelah konservasi itu harusnya ada buffer zone lalu baru di bawahnya itulah nanti ada fungsi-fungsi produksi seperti tadi yang kita lihat di atas tadi ada hutan lalu ada talun baru ada sawah seperti yang terjadi di Bandung Utara saat ini misalnya hutan alam dikonversi menjadi lahan pertanian sayuran miskin konservasi tanah dan air kawasan penyangga menjadi pemukian penduduk padat hilangnya kawasan penyangga atau sungai di sekitar kebun-kebun bambu di sekitar sungai ini kalau kita bandingkan ini antara kearifan lokal dengan kondisi saat ini kalau kearifan tatar Sunda tadi ada lawang titipan ini adalah merupakan hutan yang tidak bisa diganggu lawang tutupan ini hutan produksi terbatas lawang garapan baru itu terjadi talun atau mungkin juga baru lemah garapan sawah jadi fungsi konservasi ini ada kawasan penyangganya berupa lawang garapan lawang tutupan baru sebelumnya setelah itu baru sawah tapi di masa kini begitu kawasan konservasi seperti tadi misalnya tadi atau hutan lindung langsung dibawahnya langsung kebun sayuran atau juga perumahan atau perindustrian sehingga di mana hilangnya kawasan penyangga kalau dibandingkan dari kondisi tadakunalahan yang baik sebelumnya ini juga terjadi di luar Jawa di landscape kami ini di gunung di landscape kami namanya Gunung Tarak ini adalah Taman Nasional Gunung Palung pada tahun 2000 setelah Taman Nasional Gunung Palung ini adalah hutan produksi hutan produksi hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi lalu ini masih ada akan terhubung antara landscape di hutan produksi Sungai Putri dengan Taman Nasional namun saat ini begitu Taman Nasional langsung kebun sawit dengan demikian tidak aneh apabila orang hutan ditemukan di kebun sawit karena memang harusnya setelah Taman Nasional itu adalah merupakan buffer zone baru itu sawit tapi sekarang Taman Nasional langsung di bawah berbatasan langsung itu adalah sawit inilah maka dari itulah maka kita saat ini mengenal kawasan ekosistem esensial dan sebagainya bagaimana untuk membuat mitigasi kondisi-kondisi yang tidak seharusnya terjadi ini tadi kalau kita lihat tantangan eksistensi Karipan Tatar Sunda bisa lihat bahwa tekanan penduduk oleh perkembangan industrialisasi berhidupan jadi sekarang kalau kita lihat Ibu Detabek dan Bandung di jalan kondisi antara Bogor dan Sukabumi kalau kita lihat sangat padat sekali ada pabrik aku dan sepenuh di situ sangat padat sekali dan pada kondisinya pada kelerengan yang cukup terjal lalu kondisinya padat maka terjadi kalau terjadi intensitas yang tinggi maka akan terjadi banjir seperti itu hilangnya pemilikan sumber daya alam common property resource-nya kalau dulu orang mempunyai hutan awi kebun awi bersama lalu ada lawang bersama sekarang sudah hilang mereka sudah menjadi individu-individu semua perubahan pula konsumsi dari subsisten menjadi konsumtif lalu kebisikan tata ruang yang juga tidak lama lingkungan hilangnya fungsi resapan dan penambung air ini bisa kalau kita lihat bisa merosoknya fungsi penandas dan hutan dan lahan ini penyusutan luas hutan primer sekunder dan sawah degradasi penutupan hutan degradasi landscape hutan seperti yang saya bahas kemarin bahwa landscape hutan itu harusnya tertutup seperti gung liwang-liwung sepertinya jadi benar-benar tertutup tidak ada saluran tidak ada air tidak ada jalan-jalan dan sebagainya tapi sekarang walaupun ada hutan tapi hutan sudah banyak akses-akses manusia sehingga pada waktu hujan besar dia tidak mampu menjadi penambung air yang baik atau pengendali banjir yang baik hilangnya kawasan penyangga hilangnya fungsi dataran banjir oleh pemukiman dan kegiatan industri hilangnya kawasan penyangga antara kawasan konservasi dan atau hutan lindung dan leh produksi dan pemukiman ini adalah hilang lahan sawah dengan demikian oleh karena kita perlu adanya revitalisasi kehadapan lokal kalau kita bagaimana cipta kerja misalnya sekarang banyak dibahas ini bagaimana kehadapan lokal ini kalau dia revitalisasi bisa meningkatkan cipta kerja di desa lalu juga memitigasi dan adaptasi perubahan iklim bagaimana kalau revitalisasi kehadapan lokal ini sawah ini kita kita pertahankan lalu kalau yang budaya-budaya ketalun dan sebagainya kita jadikan hutan rakyat dimana saat ini Jawa ini menjadi sumber kayu yang cukup besar karena produksi hutan rakyat yang cukup besar dan itu dengan harga yang baik seperti hanya di Jawa Tengah itu merupakan hutan cukup menggerak menggairahkan masyarakat bahkan di Tasik Malaysia mendengar lapangan sepak bola pun dirubah menjadi hutan rakyat karena saking antusiasnya untuk membuat hutan karena hutan rakyat saat ini memang bisa menimbul mempunyai pendapatan yang cukup bagus lalu bagaimana menarik pemuda agar berminat untuk mengembangkan produk padi yang kompetitif misalnya kita bikin padi yang organik atau bagaimana ya atau membuat padi-padi yang tidak yang tidak biasa dengan misalnya yang cukup yang cukup tinggi kompetitifnya sehingga bisa dijual dengan harga yang besar lalu juga aneka kerajaan bambu pembunuhan pasok kayu inilah mungkin HH ini bisa dikembangkan di desa dengan mempertahankan kehadapan luka juga untuk meningkatkan aktivitas masyarakat di desanya tanpa dia harus ke kota dan tanpa harus menjadi buruh berkontesi menekan urbanisasi dan sebagainya jadi kesimpulannya keherapan tata guna lahan tatar sunda merupakan aplikasi climate smart landscape membangun harmoni fungsi lindung penyangga dan produksi penting sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan kondisi hujan yang tidak menentu dengan intensitas hujan yang semakin besar ini perlu kita galakkan lagi tata guna lahan yang baik sebagai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu diadopsi menjadi rencana detail tata ruang maupun KLHS kajian lingkungan strategis dengan penegakan penerapannya bagaimana penerapannya inilah yang sulit adalah di penerapannya tentu biasanya bagaimana menegakkan penerapannya perlu mitigasi ketelanjuran berbagai aktivitas di kawasan indor dan penyangga seperti hanya di Bandung Utara atau di Puncak yang sudah ada ketelanjuran bagaimana konserprasi tanah dan air ini perlu digalakkan secara side spesifik yang sesuai dengan kondisi di situ yang murah mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun lalu juga rekomendasi yang rekomendasi perlu kepastian penguasaan lahan perlu kepastian tenurial misalnya di kawasan di wilayah Kambung Naga atau mungkin di wilayah Badui atau wilayah-wilayah yang masih bagus tata guna lahannya itu perlu ada kepastian penguasaan lahan mungkin bisa menggunakan perhutan sosial atau reformasi agraria dan juga perlindungan dari aktivitas pertambangan karena Jawa Barat ini merupakan banyak didominasi oleh wilayah-wilayah area pertambangan seperti gunung halimun misalnya berdasarkan berita yang saya baca RTHRW di Jawa Barat ini 22 kabupaten kota di Jawa Barat sekitar 27 persennya itu akan diperuntukkan sebagai area pertambangan jadi bisa dibayangkan kalau itu juga dilakukan di wilayah-wilayah yang masih tinggi apa itu karipan lokanya itu akan hilang dan akan rusak perlu gerakan merawat sungai dan pembebasan dataran banjir dari pemukiman jadi sekarang sudah ada siltarum-harum misalnya bagaimana ini kita kembangkan di wilayah-wilayah yang lain juga pembebasan dataran banjir perlu menghadirkan kembali kawasan penyangga baik secara land share maupun land spare jadi kawasan penyangga itu perlu dihidupkan lagi dengan melalui berbagai perlakuan dimana ini bisa dilakukan bersama-sama dengan kawasan produksi atau wilayah pemukiman atau mungkin diphususkan kalau perlu land spare mungkin juga perlu insentif ada berbagai insentif yang sekarang sudah dipikirkan untuk misalnya baik yang dipikirkan oleh badan kebijakan fiskal atau mungkin seperti take tape tani dan sebagainya inilah kira-kira yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana kita menjaga kearifan lokal ini untuk bisa masih berperan dengan baik di era perubahan iklim terima kasih Mbak Ati atas waktunya baik terima kasih banyak Pak Aidi pemaparan yang menarik lagi Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian ya bahwa Pak Aidi disini menekankan adanya harmoni dalam lanskap mulai dari hutan dan pentingnya adanya buffer area dari konservasi ke wilayah-wilayah produksi dan juga ada rekomendasi-rekomendasi bahwa bukan tidak mungkin di tengah pembangunan yang berlangsung itu semua atau paling tidak sebagian bisa dikembalikan lagi menuju ke format-format atau bentukan-bentukan yang harmonis tadi baik sekarang kita langsung saja lanjut ke pemapar ketiga di mana Pak Heri ini akan menyambungkan dengan kebijakan ya jadi mungkin Pak Heri bisa bersiap-siap untuk pemaparannya sementara saya perkenalkan dulu pemapar ketiga kita yaitu Dr. Heri Yogaswara Pak Heri ini adalah peneliti dengan bidang kepakaran penduduk dan lingkungan P2 kependudukan LIPI dan sekarang ini menjabat sebagai kepala pusat penelitian kependudukan LIPI beliau menyelesaikan S1 S1 nya dari FISIP 4 lalu S2 nya di Filipina di Ateneo de Manila University lalu S3 di antropologi FISIP UI dengan disertasi mengenai konflik dan antar etnis di Kalimantan Tengah Pak Heri juga banyak mendapatkan fellowship dari berbagai institusi ternama di berbagai negara seperti The Asian Public Intellectuals Nippon Foundation di Jepang dan sebagainya baik Pak Heri saya lihat sudah siap ya dengan pemaparannya silahkan waktunya kurang lebih 20-25 menit baik terima kasih moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera dan yang penting salam sehat untuk kita semua suara terdengar ya mbak ya halo ya terdengar mungkin saya ingin sedikit disclaimer dengan judul ini ya jadi sebetulnya awalnya saya akan bicara yang apa punya irisan dengan apa Pak Minarso ya dan juga punya irisan sangat kuat dengan Pak Edi karena tadinya saya ingin bicara tentang apa konsep hutan adat di wilayah apa Banten Selatan dan Jawa Barat bagian Selatan tapi karena sudah dibicarakan dan untuk keragaman saya juga harus bicara tentang apa kalau bisa tentang luar Jawa begitu dan biasanya kalau antropolog itu kalau tidak bicara yang mikro itu agak enggak pede begitu ya karena itu saya akan mencoba melihat apa sisi lain yaitu bagaimana pengetahuan lokal yang terkait dengan kebencanaan khususnya bagaimana kemudian dari satu riset menuju kebijakan begitu ya jadi saya ingin lebih telling story lah bercerita ya tentang pengetahuan lokal ini ya secara konsep ada banyak ya ada yang menyebutkan pengetahuan lokal pengetahuan tradisional kearifan lokal indigenous knowledge pengetahuan asli pengetahuan rakyat indigenous knowledge local indigenous knowledge system links ya dari UNESCO ada banyak sekali nama-nama itu ya bahkan juga ada yang tidak mau menyebut kearifan lokal karena katanya ada jatmen dengan kata arif itu ya jadi arif buat saya mungkin belum tentu arif buat Mbak Ati gitu kan jadi tapi apalah jadi silahkan saja apa konsep digunakan tapi saya kira apa walaupun punya makna yang sama penggunaan-penggunaan konsep pengetahuan lokal kearifan lokal pastilah itu ada promotornya ya ada yang mempromosikan lembaga-lembaga tertentu dan untuk kepentingan tertentu ya misalnya teman-teman dari gerakan masyarakat adat lebih menyukai istilah indigenous knowledge ya karena bicara tentang pengetahuan-pengetahuan asli begitu ya baik walaupun ada beragam tapi saya kira sebuah pengetahuan lokal itu pasti berdasarkan pengalaman ya dan juga penggunaannya telah teruji dalam waktu tertentu ya tadi Pak Eji sudah mendukarkan dan yang penting adalah adaptif terhadap budaya lokal dan lingkungan sekitar dan dinamis dan terus berubah ini yang saya kira yang terakhir juga jadi penting untuk memahami pengetahuan lokal itu bukan sebagai sebuah pengetahuan yang statik ya berubah dari satu waktu ke waktu lain nah baik kemudian saya ingin bercerita dari apa konsep-konsep tersebut terhadap sebuah kejadian yang mungkin diingat oleh banyak orang peristiwa tsunami tahun 2004 ya 26 Desember 2004 ya di wilayah Aceh dan Nias gitu kan dan yang ingin saya ceritakan itu sebetulnya adalah bagaimana kemudian sebuah pengetahuan lokal yang disebut cerita semong ya sebagai sebuah cerita lisan itu ternyata mampu menyelamatkan jiwa yang ada di pulau Simelu ya mungkin tidak baik kalau saya sebut korbannya hanya tujuh orang di pulau itu ya tetapi itu tetap jumlah yang sangat minimum mengingat mereka itu hidup di wilayah pulau kecil dan hampir semua desa pantai tetapi kemudian banyak penduduk terselamatkan karena ada sebuah cerita yang bernama cerita semong ya cerita semong itu semong itu artinya apa ya gelombang besar lah sebuah gelombang besar dan sebetulnya yang paling menarik dari kasus ini adalah ketika apa ya tsunami melanda tahun tanggal 26 Desember 2004 ya jadi penduduk ya baik penduduk asli maupun migran ternyata mereka kemudian apa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman setelah ada mengingat kembali sebuah cerita yang sebut cerita semong ya dan kemudian itu secara otomatis ya diteriakan disitu dan kemudian orang berlarian begitu dan kemudian satu hal yang sebetulnya menjadi menarik dari kisah ini adalah bagaimana kemudian pengetahuan itu tetap terjaga pengetahuan lokal itu tetap terjaga dan kemudian diaktifkan pada saat yang tepat ketika tsunami terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 dan mampu menyelamatkan begitu nah kemudian yang ingin saya ceritakan sebetulnya bagaimana kemudian kita memahami semua itu dari sisi riset ya dan kemudian dari riset-riset kemudian ditransformasi menjadi pengetahuan-pengetahuan populer dan kemudian ditransformasi lagi menjadi kebijakan yang ada di Aceh jadi salah satu pesanannya katanya saya harus bicara tentang luar Jawa juga luar Jawa Barat bahkan baik ini lokasi risetnya kita juga semua tahu ada di Provinsi Aceh ini sebuah pulau kecil ya pulau Simelu dan kemudian disini beberapa wilayah yang ada di pulau Simelu nah jadi sebetulnya tugas riset kami adalah bagaimana mendokumentasikan pengetahuan kan sering ada yang menyebut whose knowledge pengetahuan itu punya siapa apakah pengetahuan itu hanya milik orang-orang lipi scientist orang perguruan tinggi atau sebetulnya penduduk juga punya knowledge punya pengetahuan nah inilah yang kemudian kita coba kumpulkan pengetahuan-pengetahuan itu dalam riset ya ya pertama kita melihat dari catatan dari arsip-arsip ya arsip dari pemerintah kolonial yang kebetulan sudah ada diterjemahkan juga catatan yang ada dalam artikel jurnalimu pengetahuan dan kemudian tugas ketika di lapangan adalah mendokumentasi cerita lisan oh saya lupa memperkenalkan kalau saya adalah antropolog jadi saya banyak apa menggali dari cerita dan kemudian riset ini didukung oleh seorang geologis yang kemudian melakukan studi paleosunami jadi ada perjumpaan sama-sama menggali yang satu menggali cerita yang satu menggali tanah untuk kemudian punya sebuah eviden tentang apa yang disebut kejadian tsunami yang kemudian selalu diingat dan kemudian diaktifkan kembali baik ini sebagai ilustrasi yang sebelah kiri ini adalah dari jurnal yang menceritakan tentang peristiwa tsunami karena sebagai sebuah jurnal ilmiah berdasarkan catatan-catatan yang ada di Amerika itu kemudian dicatat dengan baik tanggalnya tahunnya dan kemudian juga ada catatan pemerintah kolonial yang kemudian mencatat terjadinya situasi bencana yang pada saat itu istilah tsunami belum dikenal jadi digunakan saja gelombang besar tetelan ombak dan sebagainya tapi dari dua eviden ini kita yakin kejadian itu terjadi pada tanggal 4 Januari tahun 07 dan kemudian bagaimana penceritaan lisan dari pengetahuan lokal itu ya di sana dikenal misalnya terjadi pada 07 07 itu sebetulnya bermakna 1907 dan yang menarik adalah kemudian mengenai hari harinya kemudian kita confirm itu terjadi pada hari Jumat dan itu pendekatan dengan waktu salat Jumat karena itu banyak korban-korban menurut penceritaan ada di sekitar masjid dan juga terjadi di wilayah pantai barat tidak di wilayah pantai timur tapi nanti yang menjadi menarik adalah dalam riset ini adalah bagaimana proses migrasi kemudian proses migrasi itu menjadikan persebaran sebuah cerita atau pengetahuan lokal dari satu titik yang kecil menjadi titik yang lebih besar baik kemudian juga kami mencoba menggali mengenai kapan kira-kira kejadian itu kemudian juga bagaimana situasi penceritaan pada masa lalu gitu lah ya jadi menjadi menarik karena pada menurut penceritaan karena cerita yang kita dapatkan dari generasi ketiga misalnya ada air air laut di pantai surut dan kemudian juga ada kejadian orang mengambil ikan dan kemudian mereka yang jadi korban ini sama dengan kejadian pada tahun 2004 saya kira kalau kita melihat di media atau mungkin ada yang langsung melihat dan mengalami ketika terjadi pantai surut dan kemudian terjadi orang lari ke pantai dan mengambil ikan dan disitulah menjadi korban dan kemudian juga gelombang tsunami yang datangnya berkali-kali menurut penceritaan dan kemudian kita mencoba ingin mengetahui dari sisi antropologinya penceritaan itu bagaimana di tingkat kedahsyatan dan dari tingkat kedahsyatan ini Anda sering kata menyebut ribuan saya menggunakan pakai kata tanda kutip karena saya juga masih meragukan demografi atau jumlah penduduk pada saat itu apa betul ribuan begitu kan tapi kira-kira itu untuk menggambarkan bahwa jumlah penduduk cukup besar yang kemudian jadi korban kemudian kedahsyatan itu diperlihatkan banyak orang mati tersangkut di pepohonan kemudian ada ombak setinggi pucuk kelapa tapi harus bayangkan kelapa yang sudah tinggi ya jangan anak pohon kelapa gitu kan kemudian orang mati dikejar ombak tsunami jadi proses-proses penceritaan ini kemudian kita rekam untuk melihat kedahsyatan karena kedahsyatan akan menimbulkan traumatik traumatik akan menimbulkan ingatan kolektif nah ini jadi ini tugas saya dan kemudian juga ada beberapa saya sebut monumen saja yang ini batu karang disebut mereka sebut batu alaih batu yang berasal dari laut kemudian ada bekas kuburan tapi ini saya kira temboknya baru tapi ada tulisan 1907 dan di sini juga ada makam makam salah satu penyiar agama Islam di pulau Simelu dan ini yang kemudian menjadi pengingat mereka dulupun makam ini kemudian tidak tidak rusak di belakangnya ada kapal itu adalah hasil tsunami 2004 baik kemudian ketika saya menggali secara antropologis teman saya Pak Eko geologis kemudian dia menggali melalui paleosunami untuk mengetahui sejauh mana tingkat kedahsyatan dari tsunami pada tahun 1907 dengan demikian kemudian ada semacam scientific evidence untuk memperlihatkan bahwa secara antropologis maupun secara geologis kejadian itu punya kedahsyatan tertentu dan ini juga saya kira satu hal yang penting dari riset kita terkait kebencanaan ataupun dampak perubahan iklim adalah apa ya kita sebut poliponik multiple voice terutama penceritaan dari usia yang berbeda gender gender laki perempuan yang berbeda posisi di masyarakat ini saya asisten kami waktu itu wawancara juga harus agak teriak-teriak karena suara tidak terdengar-dengar baik ada seorang ibu ini yang sangat terharu menceritakan kisah ini dia adalah generasi kedua jadi mendengar dari orang yang langsung dan juga kemudian kita ingin mengetahui bagaimana anak-anak mempersepsikan dari situasi tsunami dan juga ini diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat jadi poliponik atau banyak suara ini kemudian yang bisa memperkaya sebuah pemahaman di lapangan dan itu yang saya katakan tadi kemudian ini tanda-tanda panah ini kemudian memperlihatkan bagaimana sebetulnya sebuah studi migrasi jadi penting untuk melihat bagaimana spreading atau apa ya persebaran pengetahuan lokal itu terjadi jadi pengetahuan lokal itu walaupun lokal tapi pada akhirnya bisa menyebar kemana-mana begitu baik kemudian kami juga memuancarai untuk para survivor para penyintas begitu ada Pak Sukran ini selamat karena dia lompat dari sepeda motor dan dia sangat tahu cerita Semong pada masa lalu karena itu dia berusaha menyelamatkan diri tapi saya kira kita semua tahu menyelamatkan diri dengan kendaraan bermotor itu adalah sesuatu yang beresiko tapi dia mengetahui ada lagi Pak Sakirudin dia selamat karena dia ada di tengah lautan jadi kita semua tahu tsunami itu kemudian tidak tidak tanda kutip terlalu membahayakan orang yang ada di lautan hanya ombak mengalun begitu baik dan kemudian juga ada yang mengambadikan situasi tsunami 2004 ini melalui lagu ada mencipta lagu ini ibu-ibu ini menciptakan lagu dalam bahasa si melu dan mungkin lagu ini kemudian 100 tahunnya akan datang akan dikenang sebagai sebuah pengetahuan lokal baru yang merekam ingatan dan kemudian ada juga yang ini semong putra ini bayi ini lahir dan kemudian ada lukisan yang lukisan kemudian menyiratkan namanya mensuratkan namanya dan juga tanggal terjadinya tsunami 26 Desember jadi ada banyak kemudian kejadian tsunami 2004 itu kemudian mungkin 100 tahun akan datang menjadi pengetahuan lokal yang baru agar orang terus-menerus mengingat ini dan waspada dan juga kemudian ada folklore yang folklore ini juga menceritakan tentang apa apa yang disebut tsunami dan juga bagaimana orang di Simelu itu kemudian ditempat dengan situasi seperti ini untuk selalu mengingat nah ini kemudian satu hal yang menarik dari Semong ini adalah kemudian sebuah pengetahuan lokal itu kemudian transformasi menjadi kayak saya sebut digital world maupun ekspresi seni jadi sebuah pengetahuan lokal yang tadinya hanya beredar pada sebuah pulau kemudian berkembang menjadi masuk di dunia digital di animasi menjadi konser kemudian menjadi buku menjadi game menjadi konser menjadi aksi cap tangan ini kemudian yang kemudian menjadi menarik bagi kita bagaimana kemudian sebuah pengetahuan lokal itu perlu ditransfer pada generasi yang berbeda dengan metode yang berbeda hal-hal seperti ini anak-anak akan lebih menyukai yang digital animasi dan sebagainya jadi itu kemudian apa ya letak satu hal yang menarik bagaimana sebuah pengetahuan lokal itu kemudian menjadi populer mungkin ini juga tadi pranata mongso saya membayangkan kalau bisa didigitasi dan kemudian diberikan kepada generasi yang lebih digital akan menarik saya kira dan kemudian saya tidak tahu apakah ini sudah jadi tapi saya dengar kemarin sudah hampir sih jadi perda atau kanun bagaimana kanun di Aceh tentang pendidikan kebencanaan kemudian terinspirasi dan kemudian menerapkan semong ini kearifan lokal ini sebagai sebuah pengetahuan penting yang kemudian diajarkan di mata pelajaran misalnya bahasa Indonesia kelas 5 jadi pengetahuan lokal itu jangan dibiarkan begitu saja pengetahuan lokal itu kemudian harus ditarik ke atas menjadi kebijakan yang bisa lebih lebih luas begitu baik tadi kita bercerita lah tentang pengetahuan lokal yang saya kira semong itu juga kemudian menjadi sangat dikenal banyak jurnal ilmiah menuliskan itu dan kemudian dianggap sebagai salah satu pengetahuan lokal yang dianggap mampu menyelamatkan masyarakat di Simelu khususnya saya kemudian slide berikutnya saya akan menceritakan tentang pengetahuan lokal yang tidak menjadi kearifan lokal nah ini kemudian saya sebetulnya ingin memperlihatkan bahwa pengetahuan lokal itu menjadi arif kalau itu kemudian dapat dimanfaatkan dan kemudian digunakan dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya jadi bagi saya tidak semua pengetahuan lokal itu bisa menjadi kearifan lokal saya kira dalam masa pandemi ini akan sangat kelihatan banyak pengetahuan pengetahuan lokal misalnya pengetahuan lokal terkait ritual tapi kemudian tidak menjadi arif ketika dilakukan secara berkumpul orang berdekatan tidak pakai masker itu yang kemudian saya kira pengetahuan yang kemudian tidak menjadi kearifan baik ini adalah kasus yang ada di Palu Sigi Donggala ketika terjadi yang kita sebut triple disaster gempa tsunami liquefaksi sebetulnya di sana pun ada istilah bomba talu yang mirip-mirip itu adalah kejadian-kejadian tsunami masa lampau kemudian juga ada riset menarik dari Ranita kebetulan saya kenal di Donggala bagaimana tsunami tahun 1967 itu direkam dan kemudian juga di beberapa tempat menjadi toponimi misalnya tanah runtuh dan sebagainya tapi ya kemudian seperti ditulis oleh Ahmad Arif kemudian pola kota Palu tumbuh yang mengingkari daya dukungnya jadi semua pengetahuan pengetahuan itu kemudian dikubur dikubur dalam arti sesungguhnya ada tanah runtuh tadi kemudian jadi perumahan ada nama-nama top anlokal atau toponimi yang sebetulnya menunjukkan daerah itu daerah rawan atau daerah yang kurang layak untuk dibangun kemudian tetap dibangun nah ini untuk menunjukkan bagaimana pengabayan terhadap pengetahuan lokal juga kemudian bisa berdampak pada situasi-situasi kebencanaan tertentu dan kemudian ini yang saya terus terang sedih kalau saya ingin bercerita ini ini adalah tentang kejadian Longsor di dekat Kasepuhan Sinar Resmi di Banten Selatan ini satu tempat dimana saya menghabiskan dunia riset saya sejak 87 sampai 2001 dari mulai skripsi S1 sampai S2 saya meneliti masyarakat Kasepuhan ini terima kasih tadi Pak Edy sudah menceritakan tentang leweng titipan leweng tutupan leweng awisan leweng titipan itu saya terjemahkan dalam bahasa Inggris adalah entrusted forest jadi yang memang dititipkan oleh leluhur mereka harus dijaga dan ada ritual tertentu kalau leweng tutupan biasanya berkaitan juga dengan biasanya tempat mata air dan sebagainya nah ini kejadian di tempat dimana tadi Pak Edy bercerita tentang betapa arifnya masyarakat dengan pembagian tata ruang pembagian hutan dan sebagainya dan kemudian juga saya tahu mereka juga membagi ruang wilayah tertentu kalau bikin sawah juga tadi ya misalnya sawah itu harus di tempat yang seperti apa gitu kan pemukiman juga konturnya harus seperti apa gitu kan dan kemudian ini kemudian longsor dan memakan korban jiwa cukup banyak begitu nah saya sengaja apa walaupun saya mewancarai tapi kemudian saya coba mengambil dari mongabai yang kemudian merekam perkataan dari sesepunya sendiri yang menyebut adanya degradasi kearifan lokal jadi apa yang disebut apa kalau itu kearifan lokal itu semestinya harus masyarakat tidak boleh jadi korban seperti ini karena kearifan lokal itu suatu kata arif itu nilai yang adiluhung nilai yang tinggi kalau ada kejadian seperti ini bagaimana ini karena ketua adat sendiri menyadari bahwa sudah terjadi degradasi terhadap kearifan lokal atau nilai yang dianut oleh masyarakat yang ada di wilayahnya saya kira pertumbuhan populasi kemudian munculnya juga mulai banyaknya tambang-tambang emas yang kurang terkontrol dan kemudian juga karena kebutuhan untuk membangun sawah khususnya yang menyebabkan semakin rentan di daerah tersebut nah ini saya kira tantangan dari apa yang tadi Pak 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 Eddy sudah bicarakan tentang kearifan lokal tapi justru pada sisi lain kemudian terjadi masalah seperti ini baik untuk menutup diskusi ini saya ingin ini hanya sebagai alat analisis saja alat analisis yang disediakan oleh satu program namanya LINKS dari UNESCO Local and Indigenous Knowledge System yang membagi 4 apa ya 4 kuadran atau 4 bagian dari melihat local knowledge itu pertama adalah local knowledge yang dapat dijelaskan secara ilmiah dan dipalidasi dan juga related dengan BRR related dengan Disasterist Reduction maupun Climate Change Adaptation tapi ada juga pengetahuan lokal yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah tapi related dan juga relevan dengan DRR dan CCA saya duga tadi yang beberapa pemahaman tentang Entrusted Forest atau Lewung Titipan kadang sukar dijelaskan secara ilmiah tapi kemudian bermanfaat dan itu saya kira digunakan konsep itu kalau kita lihat peraturan daerah tentang pengakuan hak-hak adat itu digunakan konsep lewung titipan lewung tutupan dan juga ada juga pengetahuan lokal yang secara ilmiah dapat dijelaskan tapi tidak berkaitan dengan DRR dan CCA dan juga ada yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah dan juga tidak terkait dengan DRR dan CCA tapi bagi peneliti semua itu tetap penting karena prinsipnya bukan berarti tidak bisa dijelaskan tapi mungkin ilmu pengetahuan sampai hari ini belum bisa menjelaskan secara baik terakhir ada tiga pembelajaran saya kira karena kita temanya yang tersisa karena yang tersisa maka pertama kita harus buru-buru mendokumentasi pengetahuan lokal secara sistematis dan juga penggunaan berbagai metode teknologi informasi ya tadi penggunaan digital dan sebagainya kemudian juga integrasi pengetahuan lokal dalam penataan ruang setelah melalui pengkajian terhadap keberadaan pengetahuan lokal saya kira kita juga harus fair enough pengetahuan pengetahuan lokal juga tidak boleh diromantisasi sebagai sebuah pengetahuan yang selalu benar harus dipahami konteksnya dengan lingkungan sekitarnya dan kemudian juga saya kira pesan terpenting ya kita harus melihat masyarakat juga berubah secara dinamis ya masyarakat adat juga yang ada di dalam kasus ini juga berubah secara dinamis begitu ya karena juga ada tantangan-tantangan yang berbeda dari satu tempat dengan tempat saya kira itu saja yang bisa saya share sore ini dan mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi dengan lebih dalam saya mohon maaf kalau di dalam hal ini mungkin tidak secara langsung saya melihat tema soal perubahan niklim tapi saya kira isu DRR dan climate change adaptation itu juga menjadi penting terima kasih moderator terima kasih saya pikir tetap relevan ya Pak Heri jadi Pak Heri sudah memunculkan bagaimana karifan lokal bisa ditarik menjadi kebijakan dan salah satunya itu adalah dengan dokumentasi memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada lalu juga menghindari romantisme saya pikir ini relevan juga bagaimana juga karifan lokal itu dianggap sebagai suatu hal yang dinamis baik nah sekarang ini kita lanjutkan dengan pembicara terakhir Pak Murdiarso ada di sini saya kok nggak lihat ada oh ada Pak oke baik ya sementara Pak Murdian akan menyiapkan presentasinya saya akan memperkenalkan mungkin banyak yang sudah tahu ya atau semua sudah tahu tapi saya perkenalkan juga tetap jadi Pak Profesor Daniel Murdiarso ini adalah guru besar ilmu atmosfer di IPB beliau juga lulusan dari Fakultas Kehutanan IPB dan memperoleh gelar PhD-nya di bidang meteorologi dari University of Reading di Inggris penelitian yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai peneliti SIFOR di SIFOR berkaitan dengan proses alihguna lahan dan emisi gas rumah kaca banyak sekali publikasi yang sudah beliau terbitkan lebih hampir 200 artikel di berbagai jurnal internasional Pak Murdiarso ini merupakan penulis utama pada berbagai kajian Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC yang menerima hadiah Nobel Perdamaian di tahun 2007 pada tahun kebelahan sedikit pada tahun 2000 Pak Murdiarso ini menjabat sebagai Deputi Menteri Lingkungan Hidup sekaligus menjadi National Focal Point untuk Konvensi Perubahan Iklim atau UNFCCC selama hampir dua tahun Pak Murdiarso juga merupakan Ketua Komisi Ilmu Dasar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Baik silahkan Pak Mur The floor is yours Terima kasih Mbak Hati untuk perkenalannya Selamat sore Ibu Bapak sekalian Ini mungkin topik yang paling tidak romantis ya Saya tidak punya apa banner atau logo yang yang tepat karena dua alasan Pak Edi minta itu saya sebagai IPB atau sebagai C4 atau sebagai apa gitu ya adalah sebagai apa saja jadi saya tidak punya banner kantor jadi ini tidak campaign apapun dan terutama yang paling mendasar kita belum punya ini banner kantor yang baru baru tadi tiga menit yang lalu saya terima email karena C4 dan Ikraf itu join maka akan ada apa istilahnya branding baru jadi saya tidak tidak mau mendahului jadi waktu menyiapkan materi ini saya bikin saja dari Microsoft Office yang mungkin kira-kira dapat diartikan ya kalau kita mau ngomong angka satu itu ya satu itu ya enam ya enam delapan ya delapan delapan memang lebih besar dari satu tapi angkanya bisa lebih kecil jadi apa namanya screen ini menginspirasi saya untuk mengatakan bahwa numbers itu bisa diinterpretasikan macam-macam bahkan bahkan sekarang ada istilah the politics of numbers ya kalau kita bicara emisi penurunan emisi mau berapa gitu ya mau yang mana gitu jadi disana ada ketidakpastian disana ada uncertainties dan sebagai saintis saya kira kearifannya adalah bahwa kalau kita enggak tahu atau kurang tahu atau kurang pede maka ada tiga hal yang pertama yang kita sebut sebagai mungkin dalam konteks tema hari ini kearifan ya kita harus bilang bahwa ini tepat atau tidak tepat akurat atau tidak akurat gitu kan yang penting kita punya data dan data ini sebagai evidence sebagai bukti bahwa kita pernah merekamnya dan itu well documented lalu yang yang lebih penting dalam konteks ini ya sains itu bisa dan boleh salah ya bisa diterima pada apa namanya selang tertentu ya saya sekarang belum tahu persis belum tepat belum akurat dengan kesalahan ini ya silahkan dipakai tapi dengan warning ya dengan catatan seperti ini setahu kita sekarang dengan data yang ada nah tadi Mbak Hati cerita mengenai IPCC itu sekarang melakukan assessment sudah yang ke-6 jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau setiap assessment itu jaraknya 5-6 tahun jadi ini sudah ke-6 sehingga kita bisa prediksi atau kita bisa perhitungkan IPCC melakukan assessment itu sejak 1991 itu assessment yang pertama atau penilaian yang pertama saya ikut dari awal ke-2 ke-3 ke-4 lalu ke-5 pensiun tapi jadi reviewer yang ke-6 sekarang ini motorbid tahun 2021 saya tidak ikut sama sekali jadi dari situ saya ingin ringkas secara cepat saya hanya punya 6 slide ini supaya tidak terlalu sorry ada development ada perkembangan mengenai pemahaman kita mengenai climate change itu dari waktu ke waktu seiring dengan ketersediaan data seiring dengan kesediaan informasi sehingga kesalahan atau error atau ketidakpastian atau uncertainty itu makin lama makin kecil jadi saintis juga ingin agar segala sesuatu yang dihasilkan dipahami bukan sebagai kebenaran yang mutlak ada disana inherent kesalahan itu ada sudah pasti yang pasti adalah ada kesalahan sehingga pertanyaannya gitu ya istilah sekarang kan trennya Wani Piro kalau mau mahal kalau mau akurat ya mahal kalau mau ecek-ecek ya murah tapi kita bukan soal jual-beli ini soal data sehingga kita bisa mengatakan kalau data itu akurat akurat menurut siapa ya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ini mau membak sasaran pasernya ini pasernya di tengah itu dan ketujuh orang ini ya gira-gira ada di lingkaran kedua yang paling banyak jadi akurasinya dari setiap orang yang melakukan pengukuran ini boleh dianggap acceptable boleh diterima tetapi orang yang orang yang sama kalau dia melempar pasar yang sama lalu jauh dari sasaran dan seolah-olah ngumpul di tempat yang sama hampir sama tempatnya dianggap oleh mereka bertujuh ini ini tepat tapi sebetulnya tidak akurat jadi kita kita bisa bayangkan kalau titik pusatnya itu adalah katakanlah suhu udara berapa sih suhu udara bulan depan atau tahun depan pada bulan ini tanggal ini kalau di Bogor sekitar 28 28,9 ini agak akurat ada komanya 9 lagi semua orang di dekat-dekat situ tetapi ada orang yang agak jauh tapi rame-rame di tempat yang sama dia mungkin tepat tapi tidak akurat seperti yang diharapkan atau seperti keadaan yang sesungguhnya jadi sains seharusnya bisa menjawab dan menunjukkan informasi yang akurat dan sekaligus tepat ini pertanyaan tadi Wani Piro apakah kita cukup puas dengan akurat saja atau cukup puas dengan tepat saja atau akurat dan tepat jadi di sana ada implikasi biaya jadi tadi saya cerita IPCC itu sejak 30 tahun yang lalu gitu ya dan akurasi dan apa namanya presisinya itu makin lama makin baik ketepatannya presisian itu makin baik belum sempurna dan itu terus diperbaiki jadi bicara mengenai perubahan iklim bicara mengenai umumnya yang dibicarakan itu suhu sama curah hujan kalau perubahan iklim jarang orang bicara mengenai albedonya berubah jadi berapa kelembapannya berubah jadi berapa atau kecepatan anginnya sepoi-sepoi terus atau makin jarang biasanya suhu atau temperatur dan kelembapan nah tadi kalau ditanya berapa di Bogor ya gitu suhu rata-ratanya menurut 7 orang tadi itu hampir 29 lah tapi ya karena tidak terlalu tepat ada deviasi ada kesalahan ya sekitar 1 1,2 derajat sehingga ketepatannya itu kurang lebih sekian 10-97% gitu ya yang tidak tepat sedikit ya sedikit tapi bisa diperbaiki nah kalau hal ini menggambarkan prediksi atau estimasi lalu ternyata ada perubahan gitu ya sambil kita ngukur sekian tahun kemudian ternyata bergeser dan bergesernya itu sekarang lumayan gitu ya tadi di prediksi bukan tadi prediksinya karena seharinya ada beberapa webinar jadi tadi saya ikut yang lain hampir satu pengaruh manusia itu sudah hampir satu derajat manusia saja yang namanya antropogenik jadi kalau dia bergeser satu derajat yang tadinya rata-rata 28 atau 29 bergeser jadi 30 itu yang dulu salah hanya 2,5% lebih panas gitu ya sekarang itu 50% lebih panas artinya angka kesalahan yang dulu itu jadi kebenaran yang lebih baik sekarang kesalahan untuk memprediksi lebih panas itu hampir ya separuhnya itu benar bahwa itu lebih panas sekarang dengan jumlah sampel yang sama jadi perubahan iklim itu terjadi pergeseran shifting dari nilai rata-rata yang sebagian besar itu bisa diprediksi sebagian besar tidak semua jadi bergeser nilainya bukan variabilitasnya sementara yang dulu kita menganggap kalau ada suhu lebih panas hari ini atau bulan Desember lebih basah lebih basah dari bulan Desember sebelumnya lebih banyak yang basah atau lebih banyak yang panas itu tahun berikutnya tidak tahun berikutnya balik lagi jadi antara iklim tahun ini dan tahun depan itu sebetulnya rata-ratanya tidak berubah hanya apa ini namanya embutan kalau bahasa Jogjanya itu fluktuasinya saja yang bergeser lebih banyak yang panas atau lebih banyak yang lebih dingin sementara tadi perubahan iklim yang berbeda dengan fenomena ini yang kita sebut dengan variabilitas iklim itu bukan ambutannya bukan fluktuasinya tetapi nilai rata-ratanya bergeser sehingga sekarang kita mendapati angka-angka yang lebih besar dan lebih benar lebih baik prediksinya bahkan beberapa hal itu rekor rekor panas itu lebih banyak nah inilah yang disebut perubahan iklim sehingga kita sekarang bisa membedakan artinya perubahan iklim dengan variabilitas iklim masalahnya yang tadi Wanipiro itu dua-duanya ini berjalan bareng ibu bapak saudara sekalian sehingga makin kacau rata-ratanya bergeser lebih panas kemudian variabilitasnya juga lebih besar sehingga kalau kita hubungkan dengan pranata mangsa bagaimana ini pergeseran itu tidak hanya dari segi waktu tapi juga dari segi ruang tidak hanya mataram saja tapi juga kediri pasundan dan semua tataran landscape ini berubah dan waktunya juga berubah jadi kalau pranata itu harus taat tadi ya kata Mas Edy yang ditaati ini ternyata ada bergeseran nah mungkin nanti bisa kita lihat bagaimana sebetulnya pranata mangsa pada waktu itu begitu baik begitu akurat dan jadi jadi acuhan aturan untuk masyarakat agraris terutama tadi ya masyarakat tanaman padi dan talawija karena di sana ada variasi ada giliran gilir tanam sehingga tanah itu bisa diistirahatkan dan tidak di kultifasi tidak dibacak lebih sering sehingga ada zero tilling dan sebagainya jadi basically yang tercatat yang ada datanya yang punya kesalahan dan juga kadang-kadang tidak akurat gitu ya itu menurut evidence itu bergeser gitu ya ada pergeseran dan ada perubahan dan ini data global saya tadi ngajar tapi sekarang bukunya saya pakai sebagai ganjal ini maaf setebal ini IPCC report yang terakhir kira-kira 3 kilo bukunya dari situ intinya hanya satu ini gambar secara global ini kalau mau disebut romantisme bisa saja cuma menarik melihat kondisi-kondisi ekstrim di kutub utara di kutub selatan di daratan Asia daratan Eropa semuanya trendnya mengalami peningkatan suhu kalau kita hanya bicara suhu saja yang berlatar belakang merah itu adalah antropogenik yang biru itu adalah alam jadi trendnya seperti itu trendnya seperti yang sebelah kanan ini dengan berbagai senario diperkirakan range-nya seperti itu antara 1 atau 0,9 sampai 4 hampir 4 derajat naiknya dalam kurun waktu 100 tahun 1 derajat saja itu implikasinya luar biasa jadi kalau kita kaitkan dengan saya mencoba mengkaitkan dengan peranata mangsa itu akurasi dari sains modern ini ternyata masih kalah dengan peranata mangsa pada zamannya kalau kita perhatikan ini yang kita kenal waktu SD itu hukum Bois Balot itu ada angin barat ada angin timur itu kan hanya dua dari segi angin pulau Jawa ini terutama itu dipengaruhi oleh westerly monsoon dan easterly monsoon sudah dua itu saja sebelum ada rame-rame bicara climate change sejak tahun 90-an atau mungkin awal 80-an kita hanya tahu dua ini musim hujan musim kemarau sementara itu sementara itu tadi Pak Winarsal sudah mengurekan tidak dua dua itu kan disini kemarau dan penghujan di tengah ini di Jawa ada transisi antara keduanya yang disebut Mareng dan Labuh empat seperti summer fall winter dan autumn kita di Jawa ada ternyata empat musim jadi quarterly itu ada sudah ada di tahun 1700-an 1800-an zaman Paku puno tadi bahkan mungkin awal-awalnya Paku puno 2 sudah mulai 3 atau 4 dan yang menarik disitu resolusinya diperketat disana ada resolusi sampai tadi berhari-hari dalam mangsa-mangsa itu mulai dari pertama sampai yang ke-12 dan disitu tidak hanya indikasi-indikasi fenologi yang ditunjukkan tapi juga ada arah angin ada macam-macam catatannya ada macam-macam rekodnya dokumennya sehingga kalau kita lihat secara detail sebetulnya peranata mangsa itu pada zamannya lihat ini resolusi hariannya hanya 41 hari orang harus taat pada ciri-ciri ini kemudian apa yang harus dilakukan ditunjukkan saatnya membakar jerang wah ini fire mempertinggi emisi mulai menanam palawijah dan seterusnya sampai di ujungnya itu percocok tanam yang diirigasi sekarang kita pada bulan Oktober ini ada di mangsa ke-5 ke-5 ini pak ini tanda-tandanya itu kalau ada laron coba saya lihat ada laron nggak di situ ini rayap ternyata rayap harusnya sekarang sudah mulai muncul tapi ternyata belum ada apa mungkin rayapnya nggak makan kayu kayunya tidak ada orang rumahnya sudah pakai aluminium atau bajaringan fondasinya juga tidak kayu lagi besi jadi keseimbangan alamnya berubah jadi nanti kalau misalnya apa kucing ini bulan-bulan kucing kawin bulan Februari kemarin di sekitar rumah saya itu sudah pada ribut ada apa dengan hormon kucing ini sudah rame itu rame kan kalau kawin dia dan indikator indikator itu penciri itu juga mengalami perubahan karena kondisi alam yang berubah sehingga kita tidak bisa lagi pakai uret pakai laron pakai apa saja yang dianggap sebagai penciri atau indikator dari masa-masa untuk kita taat pada sistem cocok tangan kita jadi ibu sekalian climate change mempengaruhi pertanda penciri alam juga sehingga yang tadinya dipakai sebagai early warning itu tidak bisa lagi ditemui sehingga ada dua yang dipengaruhi oleh perubahan iklim ini tadi saya sebut mengenai spasial variability dan temporal variability-nya bergeser spasial variability-nya juga bisa menyusut bisa melebar dan sekarang indikatornya juga hilang bukan berkurang hilang sehingga kearifan ini ada dalam dalam bahaya kalau kita tidak segera lestarikan dan bagaimana lestarinya tidak hanya cukup profesor nulis buku atau LSM terjun ke lapangan tetapi semua yang terkait disitu informasi data dan pertanda-pertanda itu tidak lagi dibaca tidak lagi bisa didengar apalagi generasi muda tidak aware itu ada nah terakhir ini karena tadi Pak Edi menunjukkan gunungan ini saya tambahkan sambil dengerin cerita tadi di slide yang saya kirim ke Mbak berarti tidak ada pungkasan jadi cejeran itu awalnya ini dipungkasi diakhiri dengan memasang lagi gunungan untuk mengingatkan kita bahwa ya sains baik berkembang dan makin canggih dengan segala apa namanya komponen yang yang diperbaikinya kita bisa mengatakan lebih pasti bahwa climate change atau perubahan iklim itu sudah terjadi bukan bukan fiksi sudah terjadi dan terjadinya di sini bukan di negara barat dikutup tidak di sini terjadi nah ini ini tugas kita untuk sekali lagi tidak membuat ini romantis tetapi berdasarkan data dan juga dengan data itu kita bisa memprediksi nah prediksinya pun harus kita pahami ya tidak selamanya akurat jadi kita harus juga arif dan bijaksana bahkan errornya kita kita katakan boleh salah tapi jangan bohong lalu karena peranata mangsa dicoba dikaitkan dengan topik hari ini ada kemungkinan yang dulu diamati itu dengan indikator-indikator yang ada itu perlu diverifikasi lagi gitu ya kucing uret terbung randu itu secara alamiah dan karena pengaruh manusia lambat laun tidak ada dan tidak bisa menjadi indikator lagi sehingga verifikasinya perlu lebih baik sehingga dia bisa tetap akurat dipakai sebagai pertanda atau indikator dan kalau dikaitkan dengan masyarakat agraris teknologi sudah masuk kemana-mana ini termasuk apa namanya engineering untuk genetik itu untuk mengantisipasi perubahan shifting waktu tadi ruang sehingga peranata mangsa menghadapi tantangan dia harus mengejar itu juga bagaimana agar ketepatannya tinggi jadi keakuratan dan ketepatan peranata mangsa itu boleh dikatakan terancam dengan hilangnya indikator-indikator penting karena kerusakan lingkungan yang kita buat ketika tidak ada hubungannya dengan peranata mangsa itu sendiri mungkin tadi land use change dan macam-macam pressure karena agenda ekonomi kebutuhan masyarakat dan sebagainya sehingga bumi yang gonjang-ganjing langit yang kelap-kelap katon wisoyo ini bisa diukur perubahannya sekian terima kasih oke terima kasih banyak Pak Murdiarso jadi kita dapat pungkasan ini ya Pak dan juga menjawab berbagai atau meng-address berbagai poin terhadap perubahan iklim kalau saya lihat ini yang cukup jelas adalah faktor antropogenik memang sudah terbukti sangat berpengaruh dalam perubahan iklim lalu perubahan iklim itu sendiri yang sekarang harus disiasatin adalah karena mempengaruhi pertanda jadi early warning yang sudah lama itu harus lebih disiasatin bagaimana caranya karena variabilitas berubah indikator hilang dan data itu menjadi penting saya pikir baik Pak Murd mungkin langsung saja ini banyak sekali pertanyaan saya akan berusaha merangkum karena waktu kita juga tidak tidak banyak saya akan mengklasifikasikan paling tidak dua jenis pertanyaan ini yang pertama-tama mungkin karena ini berkaitan dengan peranata mangsa tadi jadi mungkin Pak Harry dan Pak Murd juga bisa ikut menjawab jadi disini ada pertanyaan mengenai apakah ada hasil riset yang mengawinkan pendekatan peranata mangsa dengan pendekatan keilmuan modern untuk memprediksi ancaman risiko bencana dalam hal ini juga tentunya perubahan iklim atau krisis iklim di Indonesia nah ini pernah ada upaya tapi tergak kekendala lemahnya dokumentasi dan pencatatan kearifan lokal jadi mungkin kalau Pak Winarso dan Pak Murd bisa memberikan insights how to deal with this nah terus pertanyaan kedua saya sambung saja ini dua pertanyaan yang saya pikir terkait yang kedua adalah contoh adanya perubahan peranata peranata nilai dan praktek masyarakat adat masyarakat lokal yang juga penting sebagai bentuk mitigasi terhadap bencana atau perubahan iklim jadi apakah ada justru perubahan-perubahan itu yang ternyata apa namanya merupakan hal penting sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim atau mitigasi bencana saya persilahkan Pak Heri dan Pak Murd mungkin Pak Winarso maaf Pak Winarso maaf maaf Pak Winarso baik terima kasih Bu Artik jadi kira-kira tadi pertanyaannya apakah sudah ada atau belum menggabungkan penelitian tentang penelitian dengan yang lain yang memprediksi iklim iklim dan bencana saya sendiri belum menemukan pada waktu saya mencari bahan untuk menulis ini juga yang ada untuk penelitian atau menggabungkan itu biasanya malah dari disiplin ilmu falak atau bahkan ke ilmu pendidikan untuk bahan ajaran gitu mungkin yang lebih tahu banyak Pak Daniel ini tentang penelitian dan kaitannya dengan perakiraan musim dan sebagainya hanya kalau pemahaman saya penelitian itu karena dia memperhatikan peredaran relatif bumi matahari dalam bumi yang berlaku setahun jadi seperti nama bulan itu ada namanya cuma isi dari bulan itu kan bisa berubah-ubah malah yang saya coba ukur pun saat ini juga terjadi apa anomali musim hujan yang sangat tinggi untuk daerah pokok pada bulan september itu saya catat terjadi hujan sampai 579 milimeter ini sangat tinggi jadi kalau paling jauh tadi apa namanya keterangan-keterangan setiap mengusah itu sudah ada perkiraan dan itu yang zaman dulu digunakan juga untuk memperkirakan kira-kira kapan datang hujan sehingga bisa mengatur sistem pengairan terutama untuk pengairan sawah Mungkin Pak Daniel yang bisa lebih dapat menjelaskan tentang ini Saya tidak menangkap persis pertanyaan pertama tapi yang kedua saya ingin klarifikasi soal istilah mitigasi komunitas bencana disaster itu melihat atau mendefinisikan mitigasi berbeda dengan climate change komunitas climate change itu mitigasi diartikan sebagai cara untuk mengurangi atau menghilangkan penyebabnya jadi sebelum terjadi itu mitigasi dilakukan atau ketika terjadi sudah siap sementara bencana mitigasi bencana kan setelah terjadi jadi kalau setelah terjadi di komunitas climate change itu disebut adaptasi jadi kebalik pemahamannya mitigasi perubahan iklim melakukan tindakan terhadap penyebabnya sedangkan adaptasi perubahan iklim itu menyiasati perubahan itu dengan tindakan-tindakan penyesuaian setelah terjadi itu yang pertama tadi boleh diklarifikasi Mbak Ati apa barangkali saya bisa membahas jadi apakah ada ini intinya adalah apakah ada riset yang mengawinkan pendekatan peranata mangsa itu dengan pendekatan keimuan modern dalam hal ini adalah memprediksi adanya ancaman risiko ataupun perubahan iklim jadi yang pernahnya sudah pernah berusaha melakukan kaya tanya ini salah satunya dari Jusuf Tatarigan ini sudah pernah mencoba mengawinkan tetapi tergantik kendala masalah dokumentasi pencatatan kearifan lokal itu jadi mungkin kalau ada pengalaman saya kebetulan mengajar iklim dan peradaban manusia dan itu melihat catatan-catatan sejak zaman lama zaman purba termasuk peradaban Indian Aztek Inka Maya Mesopotamia Mesir itu kita kita uraikan kita kupas tapi dalam konteks rekonstruksi jadi secara ilmiah dibuktikan apa yang terjadi pada waktu itu atau dicari apa namanya penyebabnya dari apa istilahnya artefak dari signature fosil ice core kemudian tri-ring kalau tri-ring kan paling 800 ribu tahun ini lama sekali ya sehingga radio karbon stalactite stalactite itu dipakai untuk merekonstruksi iklim dan kalau itu catatannya mundur sampai zaman orang-orang itu bisa dibayangkan bagaimana irigasi dibangun oleh Indian misalnya atau Mesir mengumpulkan pangan dan memprediksi akan ada famine apa namanya pacekli dan sebagainya itu direkonstruksi jadi mata kuliah ini bukan untuk mengembangkan teknologi tapi mencoba mencocokkan merekonstruksi antara bukti yang bisa dilakukan sekarang dengan teknologi sekarang terhadap peninggalan atau artefak yang ada pada waktu itu yang masih bisa diselamatkan di gua-gua ice core itu masih ada di beberapa tempat di Peru misalnya itu bisa dicari kalau peranata mangsa mau direkonstruksi itu tidak terlalu lama sebetulnya hanya 600 mungkin 800 tahun yang lalu saya katakan hanya karena dari konteks geologi itu mudah sekali kayak kemarin saya kira akan sangat mungkin tapi recordnya apakah ada atau tidak seperti Pak dihadapi recordnya mungkin tidak ada itu hanya dari mulut ke mulut kecuali pujangga-pujangga di di Papugono Mangkunegaran atau Mataram sana mencatat itu sentini itu kan tadi disinggung ya ada apa namanya tembang dan sebagainya yang mungkin itu adalah ekspresi secara artistik mungkin juga apa namanya melankoli tapi itu yang direfleksikan tercatat pada waktu itu apa boleh buat teknologinya apa kalau iScore itu pakai radiokarbon bisa pakai scanner macam-macam tapi ini adalah budaya ini harus di probingnya beda saya kira teknologinya oke baik terima kasih Pak Mur dan Pak Winarso ini sekarang ada beberapa pertanyaan yang juga saya gamungkan jadi satu mungkin Pak Harry dan Pak Edi bisa menyikapi atau bisa mengadres pertanyaan-pertanyaan ini jadi pertanyaan pertama adalah terkait mengenai ini bersumber dari kebiasaan di Kalimantan Barat adanya kebiasaan membakar lahan yang turun-temurun tapi sekarang menjadi bermasalah karena memang masyarakat di situ belum mengenal teknis agronomi secara modern jadi mungkin ini juga relevan juga untuk Pak Harry tadi menyikapi romantisme kearifan lokal yang mungkin ada yang sekarang akhirnya menjadi justru ada bukan bertolak belakang tapi harus lebih disiasatin atau harus mendapatkan perhatian khusus atau mungkin adjustment itu satu lalu yang kedua juga ini pertanyaan-pertanyaannya terkait mengenai ada pertambahan penduduk tidak terelakkan globalisasi juga tidak terelakkan dan itu menyebabkan isu-isu dalam lingkungan dalam juga menggerus eksistensi ataupun kearifan lokal tapi bagaimana atau faktor apa yang terpenting supaya realitas-realitas kehidupan itu tetap bisa berjalan sementara kearifan lokal juga bisa tetap mendukung ataupun menjadi solusi dari berbagai realitas-realitas pertambahan duduk globalisasi dan sebagainya begitu Pak Edi dan mungkin Pak Heri dulu saya ikut kata Pak Daniel jadi kita boleh salah tapi jangan bohong gitu ya tapi peneliti juga jangan terlalu sering salah berarti tidak teliti saya memang tidak pernah punya satu penelitian khusus terkait dengan isu yang disebutkan tadi terkait dengan perladangan begitu ya tapi saya kira ketika kita melihat fenomena tentang penggunaan cara membakar untuk membuka lahan perladangan dan sebagainya saya kira kita tidak bisa juga langsung menuduh bahwa tidak ada teknologi tertentu atau cara-cara tertentu untuk mengurangi dampak dari sebuah kebakaran karena saya kira itu yang menjadi penting dan juga saya kira kalau kita lihat lebih mikro lagi yang melakukan misalnya kegiatan bakar itu kan memang apakah betul-betul what's so called indigenous people atau masyarakat adat karena juga dalam realitas misalnya dalam riset di Jambi kita melihat bahwa sudah bukan penduduk lokal lagi yang melakukan pembakaran dan juga tuasan yang lebih besar jadi saya kira itu memang perlu kita lihat lebih mikro lebih hati-hati dan tidak langsung melakukan plebelan begitu yang jadi terhadap satu kelompok dan saya kira sudah banyak juga upaya-upaya yang saya kira yang alternatif slice and burn ada program-program yang juga mencoba mencari teknologi yang lebih dari yang dilakukan sekarang berkaitan saya kira dengan perpindahan penduduk juga saya kira kita juga perlu melihatnya dalam konteks yang di wilayah mana dengan tekanan sebesar apa begitu ya karena juga kalau perpindahan penduduk dalam jumlah yang masif dan waktu yang cepat itu yang mungkin dampaknya lebih besar daripada perpindahan penduduk dalam jumlah yang tidak terlalu besar dan kemudian juga dalam waktu yang cukup panjang saya kira gangguan terhadap lingkungan juga tidak terlalu besar itu saja mungkin komentar saya Pak Edy silahkan ya pada waktu dulu tidak terjadi masalah tapi sekarang menjadi masalah karena memang daya dukung dan daya tampung kita berubah sebelumnya mereka adalah masyarakat-masyarakat asli di sana adalah menguasai semua lahan-lahan yang ada di sana hutan-hutan yang ada di sana namun sekarang dengan terjadinya perubahan lahan banyaknya konsesi-konsesi baru maka ruang hidup mereka berkurang dengan demikian alam menjadi lebih sensitif terhadap kerusakan yang dulunya mereka membuat dengan cara yang sama tidak bermasalah tapi karena daya dukung dan tampungnya berubah maka menjadi bermasalah lalu juga penguasaan mereka terhadap sumber daya juga sangat berkurang bagaimana masyarakat-masyarakat dulu bisa mempertahankan kearifan lokal dengan bagus karena dia masih mempunyai kedaulatan terhadap sumber daya alamnya mereka bisa mengatur dengan baik dan sesuai dengan kearifan lokalnya dulu orang bisa menguasai 30 hektare misalnya satu orang bisa 50 hektare satu kali penebangan sekali slash and burn itulah 5 hektare lalu 3 tahun kemudian berpindah lagi 5 hektare 5 hektare sampai kembali lagi mungkin 10 tahun kemudian 20 tahun kemudian namun sekarang semakin pendek ada apa itu daurnya lalu juga perubahan dari konsum dari masyarakat yang apa itu subsisten menjadi masyarakat yang konsumtif seperti yang terjadi di masyarakat yang di Gunung Lumut yang di Kalimantan Timur sebelumnya dia tidak mengenal sawit dan tidak mengenal karet sehingga pada waktu tumpang gilir itu hanya menanam padi saja dengan hanya menanam padi saja tidak bermasalah dia 10 tahun lagi kembali lagi tidak bermasalah yang agak tua-tua 10 tahun tapi yang muda bisa 30 tahun namun setelah mereka mengenal sawit dan mengenal apa itu karet maka setelah dia ladang berpindah dia tanam karet kemudian atau tanam sawit begitu kembali lagi dia tidak mau menabang lagi karena karet dan sawit sudah besar dia mencari lahan baru dengan demikian terjadilah apa itu perubahan-perubahan kearifan lokal karena dia karena masuknya tadi budaya konsumtif tadi dan sebagainya dengan kondisi-kondisi kearifan lokal itu bisa terjadi pada saat masyarakatnya masyarakat yang masih subsisten seperti hanya dulu pada waktu itu dia tidak butuh sepeda motor tidak butuh TV tidak butuh HP makanya kebutuhannya hanya terbatas mungkin kalau cukup dengan nanam padi sawah padi ladang itu cukup tapi sekarang perlu ada sawit dengan demikian sulit mempertahankan kearifan lokal karena zaman yang berubah untuk itu untuk bisa mengembalikan lagi memang tidak bisa makanya kita sepertinya Pak Heri kita tidak bisa romantisme bahwa masyarakat adat itu seperti dulu lagi masyarakat itu juga berubah karena kebutuhan yang berubah dengan demikian kearifan lokal yang ada dulu tidak bisa diterapkan sekarang karena kondisi yang berubah penguasaan lahannya berubah lalu juga kebutuhannya berubah lalu daya dukung yang berkurang begitu Mbak Adi oke baik terima kasih ini saya ada satu pertanyaan lagi saya pikir bisa mungkin bisa di adres oleh semua pembicara ini hubungannya dengan kebijakan jadi dan saya pikir ini bagus juga sebagai rangkuman ya juga statement terakhir dari Pak Adi tadi jadi bagaimana supaya apa kearifan lokal kekayaan ataupun berbagai macam apa bentuk-bentukan pengetahuan lokal itu bisa ditarik ke atas dalam penyusunan kebijakan tadi Pak Adi sudah menyebutkan Pak Heri juga sudah menyebutkan tapi mungkin di sini ada tidak model-model yang memang sudah cukup ampuh lah ya maksudnya bukan dalam tataran normatif tapi juga cukup ampuh dan kita tahu Pak Murdiarsu sudah menyebutkan tadi apa namanya urgency climate crisis tadi jadi sebenarnya ini ini apa nih senjata pamungkasnya tapi dalam ranah kebijakan untuk negara kita gitu mungkin itu saya pikir kalau bisa semua pembicara bisa mengadres pertanyaan ini bisa dimulai dari siapa nih Pak Minarso dulu urutannya dari apa dari urutan pembicara baik terima kasih tantangan yang sangat berat kalau peranah tomongso ini kan kaitannya dengan apa kegiatan pertanyaan dan khususnya pada wajisawah ya jadi ya sejabat mungkin karena apa variabilitas climate-nya begitu tinggi mungkin kita perlu memperbaiki dulu sifat-sifat peranah tomongso ini dan dalam pendapat saya kenapa dulu di Jawa mungkin juga sampai sekarang masih bisa jalan karena tadi koordinat Jawa itu memanjang dari barat ke timur sehingga variasi musimnya tidak besar paling hanya musim itu lebih cepat datangnya dari barat nanti lambatnya ke timur seperti itu nah katanya untuk diangkat kebijakan saya sendiri malah bagaimana ini sebenarnya kalau untuk kalau untuk masalah pertanian terutama tanaman pangan itu yang jadi masalah besar bagi kita yang mungkin juga sering tidak diperhatikan oleh para pengamat itu bahwa pulau Jawa dan Bali itu cuasnya hanya sekitar 7% dari daratan Indonesia tapi memuat hampir 60% penduduk Indonesia jadi bisa kita bayangkan kalau dunia pertanian mengandalkan pulau Jawa dan Bali pasti akan kekurangan sementara untuk membuka lahan baru di tempat lain juga banyak yang tidak setuju ya misalnya dengan membuka sawa baru itu tidak disetujui tapi mungkin memang harus itu yang kita lakukan untuk kebijakan pertanian kaitannya dengan musim dan sebagainya dan untungnya kita itu menganggangi kata istiwa jadi musim itu bisa berkebalikan kalau disini musim wangga di sebelah utara musim apa atau untuk pertanaman pagi juga demikian sebetulnya bisa bisa berlangsung sepanjang tahun hanya kalau untuk ditarik kebijakan mungkin bukan tanah saya yang memberi saran tapi warning saya seperti itu bahwa kalau kita mengandalkan pertanian dari pulau jawa bali dan sekitarnya itu pasti tidak akan cukup karena penduduknya yang sangat padat mungkin terpadat di dunia mungkin oke ya baik mungkin Pak Edi sebetulnya kalau kita melihat konsep-konsep pengetahuan baru seperti konsep climate smart landscape dan sebagainya itu sebetulnya pengetahuan-pengetahuan tradisional seperti yang saya sampaikan tadi sudah dipahami sudah dipahami oleh pengetahuan modern yang sebetulnya dikembangkan dari yang lain tapi secara kenyataan adalah adalah searah atau harmoni dengan atau sesuai dengan pengetahuan tradisional dalam tata gunalahan tadi dan sepertinya kalau kita melihat dari bagaimana ilmu tata ruang lalu bagaimana kajian lingkungan hidup strategis semuanya paham perlunya variabilitas multifungsional dan sebagainya namun demikian yang menjadi masalah bagaimana menegakkan peraturan-peraturan yang sudah diketahui kiri-kanan sungai harus dilindungi itu semua orang sudah tahu ada peraturannya namun bagaimana menegakkan memperhatikan sebagian besar orang bertinggal di kiri-kanan sungai dulu karena strategis dan sebagainya hal itu yang akan sangat sweet karena penduduk kita cukup padat lalu industrialisasi sudah merebak di pedesaan dan sebagainya itulah kira-kira bagaimana aturan-aturan bisa ditegakkan setidaknya kita membuat adaptasi-adaptasinya walaupun tidak seperti itu bagaimana kita membuat perlakuan-perlakuannya konserasi tanah apa yang perlu disiapkan itu yang perlu dipikirkan misalnya perlu dibikin resapannya atau perlu dibikin gorong-gorong yang seperti model apa untuk mengantisipasi pada saat terjadi banjir-banjir besar yang terkena inikaran sungai dan sebagainya lalu seperti yang disampaikan tadi bahwa wilayah-wilayah yang tidak ada penyangganya itu bisa dibikin penyangga tapi dengan secara pendekatan baru seperti itu Mbak El terima kasih baik Pak Heri saya kira kebijakan-kebijakan itu sudah ada kebijakan yang paling clear itu kalau ada berupa undang-undang peraturan daerah dan sebagainya saya menangkap ya sekarang ada berbagai kebijakan terkait dengan hutan adat sebetulnya itu satu jalan masuk yang sangat baik ya karena kemudian didampingi juga dengan peraturan menteri terkait kearifan lokal itu sudah apa instrumen-instrumen itu sudah ada semua gitu tinggal kemudian bagaimana betul-betul bisa di implementasikan dan juga sudah ada yang terimplementasi misalnya sudah ada yang dapat surat penetapan hutan adat dan sebagainya begitu ya nah itu saya kira bukan sesuatu yang terlalu jauh itu sudah dekat dan mungkin sudah di implementasikan dan itu yang harus apa dipercepat ya dengan mengurangi regulasi-regulasi yang menghambat ya seperti penetapan apa harus dengan perda dan sebagainya untuk masyarakat adat itu cukup berat itu ya karena konstelasi politik itu biasanya juga tidak berpihak pada komunitas-komunitas adat tertentu saya kira itu ya jadi cukup promising sebenarnya sudah ada ya Pak jadi mungkin apa yang dibilang tadi penegakannya tinggal lalu implementasinya jadi sebenarnya mungkin tidak terlalu naik ke atas baik terakhir Pak Mur masih mute Pak saya melihat dari sisi kebijakan perubahan iklim saya kira kita semua tahu ya ini mendapat porsi yang cukup besar gitu ya di dalam kebijakan pemerintah dan juga kebijakan ini diusahakan untuk melibatkan masyarakat lokal jadi dari segi mitigasi misalnya itu perpres itu adaptasi dengan run api itu perpres run GRK perpres dan diterjemahkan kebijakan lokal jadi RAD rencana aksi penurunan emisi daerah jadi sekarang PR-nya adalah bagaimana kebijakan-kebijakan itu inklusif gitu kan bahayanya adalah kalau kebijakan yang sifatnya formal ini jurisdiksinya ketat itu jadi eksklusif gitu jadi harus diusahakan inklusif dan jurisdiksinya juga begitu jadi kalau ada kabupaten atau provinsi itu jurisdictional approach musti kuat itu ya gak hanya sektor tertentu misalnya tadi banyak dibicarakan hutan hutan tutupan hutan lindung atau apa namanya buffer zone dan sebagainya itu kalau di dalam kebijakan nasional itu diproyekkan itu salah satu risikonya adalah jadi eksklusif jadi kalau jurisdictional approach harus melibatkan stakeholder yang yang kira tidak apa namanya tidak ada dalam dalam hitungan formal pemerintah itu kan tidak mudah karena itu lembaga lembaga swadaya masyarakat berusaha masuk atau diajak atau memberi peringatan bahwa ini juga punya hak hidup dan yang paling menarik adalah bahwa kebijakannya itu sampai kebijakan anggaran jadi mitigasi perubahan iklim itu sudah dikasih tanda sama kementerian keuangan ada tagging nya itu sejak tahun 2015 budget tagging sampai ke APBD tahun 2017 bahkan untuk adaptasi itu di tagging juga jadi dari itu banyak sekali kemajuan yang terkait dengan kebijakan masalahnya sekarang dalam konteks pembicaraan kita hari ini bagaimana kebijakan itu bisa inklusif kalau peranata mangsanya sendiri saya beranggapan kayaknya perlu kalibrasi yang besar-besaran yang dulu itu bagus dan teratur dengan resolusi yang tinggi tapi akurasinya selain tidak baik lagi juga presisinya bergeser jadi ini perlu kalibrasi terima kasih oke baik terima kasih bapak-bapak narasumber sekalian saya pikir secara singkat saja jadi ternyata peraturan atau regulasi atau kebijakan itu sudah ada tinggal tadi penegakan implementasi juga harus dibuat inklusif dan jurisdiction tidak hanya top-down dan aturan-aturan saja dari Pak Winaruso tadi juga perhatian ke bukan hanya Jawa saja ya Pak jadi juga perhatian bahwa penduduk semakin bertambah maka perhatian di pulau-pulau lain itu penting sekali baik Bapak-Ibu sekalian kita sudah sampai di ujung acara ini sudah maaf ini terlambat 15 menit tapi saya pikir worth it kita mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari Bapak-Bapak narasumber sekalian saya pikir dari kami di Tropen Bus Indonesia sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak Pundicara dan juga Bapak-Ibu yang sudah sabar sampai jam 5 kurang 14 ini dengan saya pikir sudah kami tutup acara ini dan terima kasih sampai berjumpa kembali di acara ya Pak Edi mau penutup sebentar oh iya oh maaf oke silahkan Pak Edi ya terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang begitu setia mengikuti rapat ini selama 2 jam setengah sekitar 3 jam terima kasih sekali kepada para pembicara khususnya kepada Pak Profesor Murthyarso Pak Winarsso dan Pak Heri Yugaswara atas waktunya dan juga kepada Pak Ati yang telah memandu dengan baik lalu juga rekan-rekan semua yang terus ikut kami akan mencoba untuk memberikan pengumuman untuk webinar topik webinar kedepan yang akan dilaksanakan tanggal 24 Oktober hari Sabtu seperti biasa kita akan mengambil topik tentang hutan produksi kita hutan alam produksi kita seperti kita ketahui bahwa hutan produksi kita atau jumlah HPH pada tahun 80-an itu sekitar 500-an sekarang hanya tinggal 19 ya lalu luasan hutan produksi yang dulu mungkin 80 juta sekarang hanya tinggal 20 juta lalu ada sebagian hutan produksi kita yang open access lalu juga kita menghadapi ketimpangan kayu kebutuhan kayu nasional sekitar 10 juta meter kubik per tahun minimal bagaimana ini sebetulnya bagaimana kualitas hutan produksi kita bagaimana produktivitasnya bagaimana kemampuan untuk mengisi gap kebutuhan kayu ini lalu bagaimana strategi kita ke depan untuk itu berbagai pertanyaan ini akan kita tampung dalam sebuah judul webinar yang berjudul Kuofadis hutan produksi kita dengan menghadirkan tiga narasumber utama saat ini pertama adalah Bapak Dr. Petrus Gunarso lalu yang kedua adalah Bapak Hartono perwakilan FSC di Indonesia dan ketiga adalah peneliti dari Kementerian Hutan Ibu Titik Setewati kira-kira itulah insya Allah nanti tanggal 25 Oktober kami mohon partisipasinya dan semoga kita terus bisa berdikusi dengan topik topik yang bagus terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Pak Adi ya baik terima kasih Pak Edy atas pengumumannya dengan demikian kami tutup acara ini sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati melanjutkan aktivitas Bapak dan Ibu sekalian terima kasih terima kasih terima kasih semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mandorio makasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati